Daripada hanya sekedar menggunakan diagram batang, pahicat, dan sebagainya itu Jadi kita bisa memiliki informasi lebih dalam menggunakan dua aplikasi ini Oke, nice Kemudian ini kita lihat adalah latar belakang edukasinya Kak Faisal dari Mahidol University Untuk di teknik industri juga ya Kak Ya betul sekali Yang menarik ini ada honors and awardsnya ini Kak Ini gimana ceritanya bisa dapat award kayak begini nih Kak Yang King Mongkut Untuk King Mongkut ini sebenarnya Jadi tahun ini sebenarnya kan setelah lulus dari Mahidol Kemudian saya berencana untuk melanjutkan studi saya Sebenarnya ingin langsung studi Tapi karena pada waktu itu memang belum pernah selama kuliah di Mahidol itu tidak pernah pulang sama sekali Selama dua tahun tidak pernah pulang Jadinya lebih baik ingin break dulu Kalau yang tidak setahun langsung lanjut S3 Nah kebetulan ketika break ini di Indonesia ditawari kerja di Pokpan ini Akhirnya ya weh lah sambil ngisi Waktu senggang ini disambil kerja Gitu sih Oke Tapi Sela-sela untuk disela-sela kerja itu kemudian apply lagi untuk program Biasiswa S3 di King Mongkut ini Dan Alhamdulillah dapat Insya Allah tahun depan jika tidak ada halangan Langsung balik lagi ke Thailand untuk lanjut S3 Lanjut Lanjut S3 Berarti sekarang Biasiswanya ini sudah di tangan ya Tinggal nanti nunggu pemberangkatan di tahun 2021 ya Betul sekali Tinggal nunggu koronanya juga redain atau enggak Betul Wah terus ini summer intensive program di UK ini ngapain Kak Sebenarnya ini merupakan hasil dari apa yang sudah saya lakukan selama tesis Jadi ketika tesis itu saya diajak oleh dosen saya yang bernama Dr. Ana Beliau dari Newcastle Dulu pernah S3 di Newcastle Kemudian istilahnya itu mengajar sementara di Mahidol Kemudian menjadi pembimbing saya Beliau menawarkan suatu proyek lah penelitian Mengenai MRT di Jakarta yang baru-baru ini diluncurkan Itu kemudian beliau berencana untuk mempresentasikan hasil temuannya Ini hasil penelitian saya di Newcastle Karena pada waktu itu ada semacam summer course itu tadi Yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Seperti halnya kalau di sini apa ya Metro mungkin MRT Jadi MRT-nya yang di London ada MRT-nya yang di Brazil ada Kemudian MRT Seperti itu Oke Fokus membahas tentang MRT memang ya Untuk konferensinya ya Kalau bisa dilihat di layar juga Ini adalah beberapa publikasi yang sudah dimiliki oleh Kak Faisal ya Nanti mungkin bisa di-share-share dikit juga ya Kak Faisal ya Sebenarnya untuk publikasinya ini Kecuali untuk yang bawah sendiri Proceeding ini sebenarnya sudah open publish Jadi bisa diakses online dan dapat di-download gratis Oh bisa buat tugas kuliah nih Oke Nah kan Kak Pas tuh kalau nanti penelitian butuh ada tanya-tanya Teman-teman sudah kenal duluan sama Kak Faisal ya Jadi bisa-bisa lah ya Boleh ya Nanti kontak-kontak lebih lanjut Kalau misalkan ada mau tanya-tanya Mau kenal lebih lanjut Boleh ya Oke Nah contohnya bisa dilihat di PowerPoint juga muncul Ini adalah pengalaman organisasi Kak Faisal Sejak di Macong sampai di Thailand Nah kita nanti akan gali lebih lanjut Sekarang saya akan terhubung dulu ke Ibu Tara Eh sorry Kak Tara ya saya panggilnya Halo Kak Tara Halo kalau di kelas menggambar teknik Ibu Tara kok Kalau di kelas menggambar teknik Ibu Tara Jadi Ibu juga nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke Kak Faisal kameranya boleh dinyalakan Jadi nanti sambil presentasi face-nya biar tetap kelihatan It's okay Oke Untuk Kak Tara Perkenalkan seluruh peserta yang muncul di layar dengan nama Mustika Tara Ini adalah Ibu Tara dari kantor kerjasama dan urusan internasional Universitas Macong Kenapa beliau spesial Beliau ini juga sebagai penerima Young Southeast Asian Leaders Initiative Why Shelly Bisa diceritakan dulu Ibu Tara ini apa sih? Jadi kalau untuk Why Shelly itu adalah exchange ke Amerika Bidangnya banyak Bidangnya banyak Jadi ada economic environment Ada environment Keminatannya di mana Untuk exchange selama lima minggu di US gitu Nah kebetulan kalau saya profesional Mungkin kalau untuk kawaran ke teman-teman mahasiswa Nanti yang akademik gitu Nah kalau untuk profesional kami intern di perusahaan yang sesuai dengan target kita atau tujuan kita Nah kalau untuk mahasiswa Jadi kalau teman-teman juga pengen apply itu lima minggu juga Tapi bentuknya seperti workshop nanti di kampus-kampus yang ada di Amerika gitu Macem-macem kampus-kampusnya gitu dan tersebar di seluruh Amerika gitu Karena Amerika kan negara bagiannya banyak gitu Dan itu fully funded Jadi kalian nggak akan keluar biaya sepeserpun gitu lima minggu Kalau untuk tiketnya? Tiketnya semua ditanggung oleh pemerintah Amerika termasuk juga dengan visa Pembuatan visanya gitu Oke berarti tinggal siap duit jajan aja lah ya buat jalan-jalan ya Kalau misalkan untuk program ini Biasanya di bulan-bulan apa nih Bu? Jadi dia setahun dua kali Cuma memang karena pandemi COVID ini Yang fall tahun ini nggak berangkat gitu Jadi mulai dari spring dan fall itu nggak berangkat gitu Ada satu kakak kelas kalian mungkin ada yang tahu Alan Darmawan Itu juga kemarin sempat apply dan dia harus punya berangkat spring Itu belum berangkat Jadi kemungkinan yang kemarin nggak berangkat akan berangkat tahun depan Tapi dia dibagi dua jadi season spring sama season long Jadi tergantung kalian ingin lihat salju atau enggak Oke Nanti yang mau tanya-tanya program ini lebih lanjut Bisa ke ruangan putara ya Atau kalau karena ini COVID nih Student kan nggak bisa ke kampus Bisa tanyanya lewat apa nih Katara? WhatsApp boleh langsung ke nomor saya Oke Kalau di email lewat email apa ya? Bisa ke KUI Atmacung ACID Atau ke Mustika Dotara Atmacung ACID Oke Nanti mungkin saya share di seket aja ya Sama nomor HP saya Oke Oke siap Katara karena ini udah ready Kak Faisal juga udah ready Silahkan Kak Faisal dilanjut Terima kasih Jadi Kak Faisal Saya ingin menanyakan yang pertama nih Kenapa kok ketika ada tawaran dari Thailand Dan Kak Faisal keterima gitu Akhirnya memutuskannya itu untuk Ambil yang Thailand ini bukan negara lain gitu Apa sih ekspektasi Kakak gitu Pertama lihat Kayak Thailand apa sih yang menarik Atau mungkin spesial Apakah udah ngelakukan riset Tentang teknik industri-nya di sana sebelumnya gitu? Sebenarnya kan sebelum Jadi sebelumnya itu Belum saya apply untuk ke Mahidol ini Pihak Mahidol sendiri sebenarnya sudah melakukan sosialisasi ke Universitas Majung Kemudian pada waktu itu setelah mendengarkan pemaparan dari Perwakilan dari teknik industri Mahidol University Saya merasa menarik gitu loh Menarik artinya kurikulum yang diajarkan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di Majung Jadi saya berpendapat bahwa Jika seandainya saya harus keluar negeri negara yang lain Belum tentu materi yang diajarkan teknik industri-nya teknik industri itu Sama dengan apa yang saya pelajari di Majung Jadi alasan utama saya kenapa saya memilih Mahidol adalah karena Jadi tadi adanya kesamaan kurikulum Jadi tidak terlalu berbeda jauh Seperti itu Oke jadi kurikulumnya hampir sama dengan apa yang Kak Faisal mau ya Karena memang kalau di Majung mungkin untuk informasi teman-teman juga Kita tuh sering kedatangan partner dari universitas di luar gitu Termasuk sebenarnya hasil dari kerjasama Wisely Ada satu universitas yang mau datang ke Indonesia untuk kerjasama juga Itu sering banget terjadi Jadi jangan lupa untuk tanya-tanya info itu juga kita Nah kayak Kak Faisal ternyata lebih sukanya ke Thailand Nah mungkin Bu bisa diceritain juga sedikit gitu Tema teknik industri menarik apa sih di Thailand yang bikin Faisal tertarik gitu Untuk akhirnya join gitu Mungkin bisa nyambung sekalian sama presentasinya gitu Apakah sih yang spesial gitu Apakah lebih ke human resource-nya Ataukah lebih ke manajemen apa Ataukah lebih ke kondisi industri-nya gitu Mungkin bisa dijelaskan sekalian dengan presentasinya gitu Kak Faisal videonya bisa dinyalakan Kak Oh ya Kak Oh ya Kak Faisal ini mau saya tanya Saya tuh ngajar AutoCAD kalau nggak salah untuk menggambar teknik Tapi kok di skill software-nya nggak dicantumkan ya Kak Kenapa nggak ada skill AutoCAD Setahu saya kan Dan yang murah hati Karena lebih tepatnya skill software-nya untuk AutoCAD ini Lampat-lampat mulai berkurang ini Jadi untuk ditampilkan di situ itu rasanya kurang Kurang enak kita aja sih sebenarnya Ya ya Bentar Mungkin sambil menunggu Kak Faisal Kalau di KUI Dulu tuh KUI ada Bu Devi gitu Jadi mungkin kalau yang angkatannya Kak Faisal Mungkin sampai tahun lalu masih kenalnya sama Ibu Devi gitu Nah Ibu Devi sekarang sudah pindah ke bagian kemahasiswaan Dan saya yang akan mengurusi keinginan teman-teman gitu Untuk ke luar negeri gitu Boleh misalnya yang mungkin Universitas Macung belum punya kerja sama Teman-teman ada kepingin Kak aku kepingin kemana, kemana, kemana gitu Itu boleh Nanti kita bantu untuk buka kerjasamanya gitu Kak Faisal, kalau kameranya bisa nyala enggak Kak? Untuk wajahnya biar kelihatan Tidak, tidak, tidak Wajah sudah nyala Oh iya Iya Bisa Bisa Ya mungkin itu tadi Kan saya baca untuk powerpointnya Kak Faisal Itu lebih ke industrial engineering in the future gitu Nah itu sebenarnya apa sih yang menarik gitu Atau kalau Thailand itu punya spesial teknik industri apa Tema teknik industri apa Karena teknik industri kan lebar ya gitu Itu yang bikin Kak Faisal bisa dapat biaya siswanya Dan juga lulus tesisnya itu Proceedingsnya juga bisa bagus kayak gitu Nah itu apa sih? Iya Ini langsung dilanjut atau kita jawab pertanyaan dulu ini gimana? Sambil jelasin aja enggak apa-apa Sambil jelasin powerpoint kan pasti ada satu dua hal yang nyambung ke pertanyaan saya kan gitu Oh gitu ya, baik Untuk bersikap waktu langsung coba saya mulai aja ya 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 Pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini Saya mencoba untuk mengangkat tema itu industrial engineering in the future Jadi Saya tidak Berbicara mengenai bagaimana cara mendapatkan biasiswa di kampus A, di kampus B Atau bagaimana cara bertahan hidup lah Di kampus A, di kampus B Karena itu merupakan bagian dari Rika dan Dimas Nanti kalau misalkan sama-sama kan enggak enak Jadi ya harus cari yang beda Nah Tema yang saya angkat itu adalah industrial engineering in the future Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tara tadi Teknik industri itu memang sangat luas sekali Saking luasnya sampai Untuk menentukan spesifikasi itu kadang kita bingung Bingung itu artinya terlalu banyak itu tadi Apalagi ketika kita belajar di Majung Banyak hal yang dipelajari Khususnya di Teknik Industri Kita belajar tentang produksi sistem produksi Kita belajar tentang ergonomi Kita belajar tentang production planning inventory control Kita juga belajar tentang akutansi Meskipun hanya dasar kan Kemudian kita juga belajar mengenai psikologi Meskipun hanya dasar Jadi banyak sekali yang kita pelajari Jadi saya ingin mencoba untuk memberikan pemahaman Bukan memberikan pemahaman sih Lebih Berbagi lah Sharing tentang Teknik industri itu sendiri Tentang siapa kita sebenarnya sebagai alumni teknik industri Seperti itu Nah Jika seandainya kita kembali lagi ke Hari-hari pertama kita menjadi mahasiswa teknik industri Mungkin Kita akan diberikan pemahaman mengenai Apa sih sebenarnya teknik industri itu Saya cukup yakin Kalau misalkan Di antara kita ini ada yang alumni teknik industri Saya cukup yakin ketika kita mendaftar teknik industri Untuk pertama kalinya Kita juga sebenarnya tidak terlalu paham Tentang apa sih sebenarnya teknik industri Apa yang dipelajari Kita sebenarnya tidak terlalu paham Tahu-tahu pokoknya daftar teknik industri Intinya Jurusan yang kalau misalkan Lulus cari kerja itu gampang Pokoknya sebangsa industri itulah Intinya seperti itu kan Tapi Kalau kita melihat pada sudut pandang definisinya Teknik industri itu sebenarnya lebih ke arah Bagaimana sih cara kita untuk mendesain suatu sistem Bagaimana sih caranya kita itu untuk meningkatkan sistem Bagaimana sih caranya kita itu untuk mengintegrasikan Sistem-sistem yang di dalamnya tentu saja melibatkan manusia Material, peralatan Dan membutuhkan kemampuan skill Pengatauan dalam bidang matematika Fisika Serta social science Serta menggunakan pendekatan yang tersebut dan sistematis Secara sederhana Teknik industri Pola pikir yang dibangun oleh teknik industri adalah Bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan Dengan menggunakan sumber daya Effort yang seminimal mungkin Tapi hasil yang didapat itu bisa maksimal Intinya teknik industri itu disitu sebenarnya Jadi penjelasan definisi yang panjang lebar seperti itu Sebenarnya intinya itu Bagaimana caranya bisa capai tujuan Tapi usaha yang diperlukan itu sedikit Gampangannya seperti itu Nah karena pola pikirnya seperti itu Maka muncullah ya itu tadi Mendesain suatu sistem baru Ditingkatkan sistemnya dan sebagainya Intinya tapi disitu Kemudian Simpul suatu pertanyaan Kalau misalkan memang teknik industri itu Bertujuan untuk Meningkatkan suatu sistem Pertanyaannya sekarang adalah Sistem apa yang perlu ditingkatkan Apakah sistem tersebut hanya terbatas pada industri Industri dalam hal ini adalah industri besar Karena kan merujuk namanya teknik industri Lantas apakah sistem yang bisa diperbaiki Kemudian diimprove, diintegrasikan adalah Sistem-sistem dari industri besar Tentu jawabannya tidak Kenapa demikian? Karena meskipun itu UMKM Meskipun itu kita bergerak pada bidang perbankan Meskipun kita bergerak di bidang perhotelan Semuanya mempunyai sistem Artinya apa? Artinya keilmuan atau disiplin keilmuan teknik industri Yang begitu luas Itu sebenarnya bisa diaplikasikan Pada berbagai macam bidang Bisa diaplikasikan di bidang teknik industri sendiri Bisa diaplikasikan dalam bidang Misalkan kita bekerja di perhotelan bisa Bisa diaplikasikan pada bidang Misalkan kita bekerja di rumah sakit bisa Bisa diaplikasikan pada bidang universitas Juga bisa Jadi lulusan teknik industri Implikasinya apa? Lulusan teknik industri Itu sebenarnya Bisa bekerja di berbagai macam bidang Itu intinya disitu sebenarnya Kak Faisal saya reminder Untuk powerpointnya boleh disambil di ini kak Dimainkan Oh ya Kemudian Ini sudah tampil kak Ini belum muncul Dan wajahnya Kak Faisal Kepotong sampai setengah aja Oke Nah Better kak Thank you Halo Kak Faisal Halo Kak Faisal Ya sepertinya koneksinya terputus Butara Mungkin kalau tadi yang sudah jelasin Kak Faisal sedikit tentang teknik industri Itu luas gitu Itu saya setuju sekali gitu Dan dengan Kak Faisal lulusan dari luar negeri Menurut saya akhirnya itu menambah Kualitas TV-nya gitu Kalau kita bisa lihat di TV-nya Kak Faisal Kan juga penuh dengan Ada proceeding internasional Kemudian juga ada Kesempatan untuk workshop Dan Apa namanya Presentasi di UK Itu biasanya salah satu Alasan kenapa sih Universitas Semacung Itu juga Mempush teman-teman Untuk memiliki pengalaman Internasional Karena biasanya yang Sudah ada pengalaman Internasional Itu Akan lebih Diakui Di satu sisi gitu Karena kan Teman-teman Akhirnya sudah betul-betul Jadi global citizen Karena kalau sekarang Kita mau ngomong bahwa Kita cuma orang Indonesia Ada gitu kan Udah gak cukup gitu Tapi Sebagai global citizen Kalau kita udah pernah ngerasain Gimana sih hidup di negara lain gitu Karena memang Jujur aja Dari pengalaman saya Waisili gitu Saya suka jalan-jalan gitu Cuman Pengalaman pertama saya Untuk tinggal lebih lama Dan dalam konteks Education gitu Di Amerika Itu sangat beda Dengan kita jalan-jalan Teman-teman akan bisa lihat Betul-betul Karakter Orang-orang di negara tersebut Yang mungkin teman-teman Gak akan alamin Waktu teman-teman Cuma jalan-jalan Karena kalau jalan-jalan kan Kita gak akan berinteraksi Banyak nih Tapi kalau Dengan stay di sana Itu Teman-teman akan ngerasakan Kehidupan sehari-harinya Gitu Pak Paisal udah kembali Sebentar Masih ada Trouble connection Jadi gitu Mungkin kalau ada Teman-teman yang Nanyakan dulu Seputar Infoin Badi Putara Tentang Exchange Scholarship Ataupun Yang lainnya Boleh dulu Atau Putara Mau share yang Untuk Macung Global Dulu Putara Gak apa-apa Sambil saya cerita-cerita aja ya Oke Nah mungkin yang Kalau misalnya Kerjasama yang kita ada Sekarang Yang cukup dekat Itu Teman-teman mungkin udah Ngerasain sendiri Ada teman-teman dari China Yang juga datang ke Macung Untuk belajar bareng Sama Kalian semua Nah itu salah satu bentuk Dari Kerjasama Exchange-nya Gitu Jadi ada yang ke China Ada yang dari China Juga ke Macung Untuk belajar Gitu Itu salah satunya Kemudian kita juga Ada summer camp Di Korea Gitu Yang kemarin Yang doktor udah banyak Tapi sayang Memang untuk keselamatan Dan kesehatan bersama Itu Dihold dulu Dari pihak Korea Yang mungkin baru Terjadi lagi Semoga Tahun depan Karena harapannya memang Tahun depan kita New normal yang Sudah biasa Gitu Sudah bisa kita jalankan lagi Gitu Kemudian Tergantung teman-teman Juga mau kemana Gitu Jadi ada yang ke Thailand juga Ke Malaysia juga Bisa Gitu Betul-betul tergantung Teman-teman mau Kemana Kita juga Gak cuman exchange aja Jadi kalau exchange itu kan Teman-teman belajar Dapat kredit Gitu Tapi kalau internshipnya Teman-teman juga Pengen keluar negeri Itu Kita menyediakan Dan memfasilitasi juga Gitu Nanti tinggal teman-teman Pengennya kemana sih Ke negara apa Gitu Oke Kak Tara Ini ada pertanyaan Dari Yosef dong Minta tips and trick Biar bisa lolos Yang kayak Kak Tara nih YCL Lee Oke Jadi kalau YCL Lee itu Jadi memang setiap negara Jadi ini yang Yang tricky itu Di sini gitu Jadi setiap negara itu Goals untuk Meloloskan Partisipennya itu Biasanya beda-beda Tapi memang Ada standarnya Jadi kayak misalnya IPK Pengalaman kerja Terus habis itu Bahasa Itu iya Memang Makanya Macung mewajibkan Teman-teman Untuk belajar Bahasa Mandarin Sama Bahasa Inggris Itu bukan karena Gak ada alasannya Tapi Itu akan membantu Teman-teman Untuk lebih gampang Berkompetisi secara global Gitu Nah Memang kalau dari YCL Yang pasti Harus bisa Bahasa Inggris Gak perlu Writingnya mungkin Terlalu jago Gak apa-apa Tapi speakingnya memang Harus Lanya gitu ya Kalau orang malang Bilang tuh Lanya harus lancar Gitu Karena bahkan Di seleksi pertama itu Sudah ada wawancara Gitu Nah terus kalau untuk Yang mahasiswa Itu kalian akan Berkompetisi juga Jadi Dia range-nya Berdasarkan umur Jadi antara 18 sampai 25 Itu termasuk Kategori akademik Gitu Nah tingkat Kedewasaannya Teman-teman Untuk memahami Apa yang mau Teman-teman pelajari Di sana itu juga penting Karena saya tuh Dapat bocoran Gitu ya Waktu ditanyain Wawancara gitu Ditanyain Kamu Kalau mau siap-siap Untuk ke Amerika ini Apa aja yang kamu persiapkan Terus dia jawabnya Rice cooker Gitu ya Jadi dia mau Buat rice cooker Karena takut Gak bisa makan nasi Di Amerika Gitu Nah ini mungkin nanti Yang bisa di-share Sama Kakak-kakak yang Sudah ada pengalaman Di luar negeri juga Apakah betul Harus membawa rice cooker Gitu Kalau saya kebetulan Enggak gitu Karena saya tetap Bisa makan KFC Di sana Sama burger keynya Lebih besar Jadi Pain-pain aja Gitu Nah itu mungkin tipsnya Itu lebih ke Fokus pada Hal-hal yang teman-teman Mau kontribusikan Kembali Ke ilmunya teman-teman Sama ke Masyarakat Gitu Misalnya nih Kalau saya kemarin Kontribusi saya Ke edukasi Nah apa aja yang teman-teman Sudah achieve Terus teman-teman punya project Apa aja sih yang menarik Itu yang biasanya Jadi pertimbangan utama mereka Untuk Mengambil Awardinya Gitu Untuk meloloskan Seseorang Baru kedua Di wawancara itu Memang bahasa Inggris Karena banyak banget yang Oh nulisnya bagus banget Tapi ketika ngomong Itu susah Gitu Dan Toiknya Gitu Karena itu penting banget Kalau teman-teman Memang mau Exchange Hanya Gak menutup kemungkinan Bahwa kemarin tuh Jadi kalau di Wisely Itu kan gak cuman Orang Indonesia aja Jadi kita Asia Tenggara Jadi saya ketemu Sama teman-teman dari Asia Tenggara Sama dari Rusia juga Itu Perlu saya akui Bahwa yang dari Rusia itu Kayak belum Bahasa Inggrisnya juga Gak terlalu bagus Gitu Jadi Gak usah takut juga Kalau belum 100% oke Gitu Nah ini kayaknya Faisal udah on ya Gak apa-apa Masih persiapan Kak Faisal masih persiapan Silahkan Gitu Jadi gak usah takut juga Gitu Aduh Gak bisa sama sekali Di Bahasa Inggris Gitu Gak apa-apa Gitu Masih bisa Exchange juga Cuman memang Nanti teman-teman Di sana pun Bisa belajar langsung Sama Native-nya Cuman memang Kalau proses seleksi Dan beasiswa Bahasa itu Salah satu kriteria Yang Penting Gitu Jadi bahasa Dan juga tema Yang mau teman-teman angkat Sebagai proyeknya Teman-teman Apakah edukasi Atau teman-teman Sekarang misalnya Membangun desa Melalui IT Atau teknik industri Misalnya manajemen Untuk pabrik kecil Gitu Jadi SME Gitu ya Jadi Apa perusahaan menengah ke bawah Gimana sih memperbaiki Sistem manajerialnya Kayak gitu Oke Itu sih Masli lebih ke situ Oke Dan Kak Tara Ini masih ada Satu pertanyaan lagi Tentang beasiswa Tapi Saya keep dulu Untuk nanti ya Ini kita Sapa dulu Kak Faisal Ini Masih muted Mikrofonnya Masih muted Bisa di unmute Halo Ya sudah Yes Oke Nah ini karena Kendala koneksi Jadi kita fokus Ke powerpointnya Kak Faisal dulu Sambil nanti Kalau ada waktu Kita baru Beralih ke video ya Oke silahkan Silahkan dilanjut Kak Faisal Mohon maaf Tadi Sebut ada gangguan Jadi Intinya Tadi Saya sambung lagi Intinya itu Sebenarnya Kalau kita berbicara Mengenai Teknik industri Itu memang Berbicara Mengenai Gimana caranya Mendapatkan sesuatu Atau mencapai tujuan Dengan cara yang Ya usaha Yang seminimal Mungkin Tapi hasilnya Didapatkan Itu maksimal Gampangannya itu Gimana caranya Kita pendekatinya Sehari Besoknya langsung Jadian Kayak gitulah Intinya kayak gitu Nah Kemudian Tadi itu timbul Pertanyaan tadi itu kan ya Kalau misalkan Apakah teknik industri Itu selalu berkaitan Dengan industri-industri besar Gak selalu juga Apakah kita itu Mengaplikasikan Ilmu pengetahuan kita Itu kemudian Di industri besar Misalkan di Pokpan seperti ini Ya gak selalu Karena pandemikian Karena itu tadi Kita harus merujuk Pada definisinya Tadi itu Bahwa teknik industri Itu berbicara Mengenai sistem Apakah kemudian Yang mempunyai sistem Itu perusahaan-perusahaan besar Tentu tidak Perusahaan kecil UMKM pun Punya sistem Universitas pun Punya sistem Kemudian Kalau kita berbicara Perhotelan Juga mempunyai sistem Semuanya mempunyai sistem Sistem dalam hal ini Adalah Kata lainnya Adalah proses bisnis Sehingga Kesimpulannya adalah Poin yang bisa dipetik Dari Pembahasan pertama ini Adalah Bahwa Lulusan teknik industri itu Sebenarnya Bisa mengaplikasikan ilmunya Di berbagai macam bidang Gampangannya Kita bisa bekerja Di Banyak bidang Gampangannya seperti itu Itu poin pertama yang Dalam hal ini Dalam poin ini Nah Kemudian Ketika kita Berbicara dari sudut pandang Akademisi sekarang Tadi kan dari sudut pandang Profesional Kalau kita itu Alumni Teknik Industri selalu digemburkan Bisa bekerja dimanapun Memang demikian faktanya Tapi ya Ada beberapa Pembatasan juga Tapi kalau misalkan Dari sudut pandang Akademisi Ata kalah seperti itu Dari sudut pandang akademisi Seperti apa Bagaimana lulusan teknik industri itu Nah Dari sudut pandang Akademisi Sebenarnya teknik industri itu Untuk Penelitian Untuk tema penelitian Itu juga tidak terbatas Pada satu Dua bidang saja Kita tidak hanya Bisa terbatasi Oleh pengaplikasian ilmu Pengetahuan Pada bidang industri Misalkan kita ingin Melakukan penelitian Kita seorang mahasiswa S2 ingin melakukan penelitian Mengaplikasikan Ilmu kita Juga tidak bisa Juga tidak selalu Hanya berada pada industri Besar Tapi juga bisa Misalkan Seperti tadi Di perbankan Di perhotelan Bahkan di universitas pun Kita bisa mengaplikasikan Penelitian Untuk teknik industri itu sendiri Jadi itu merupakan Salah satu Sisi positif Yang bisa didapatkan Ketika kita menjadi Lulusan atau belajar Pada ranah teknik industri Seperti itu Kemudian Yang kedua Poin yang kedua adalah Kalau kita berbicara Mengenai fokus-fokus dari Pembelajaran teknik industri Di abad 20 ini Maka kita itu Sedang berbicara tentang Pengukuran kerja Atau work measurement Yang pernah saya lakukan Ketika magang di Polygon Itu salah satu contoh Pengaplikasian dari Work measurement Kita juga berbicara Mengenai PPIC Production Planning And Inventory Control Kita juga berbicara Mengenai Yang namanya Lean dan Six Sigma Kita berbicara Mengenai produktivitas Kita berbicara Mengenai banyak hal sekali Yang berhubungan Dengan teknik industri Sehingga Ketika kita bekerja Nantinya Bagi kita Bagi teman-teman Yang mungkin Jurusan teknik industri Dan Tidak lulus Dan melanjutkan Karirnya Di profesional Di perusahaan Maka Di perusahaan itu Memang sudah ada Pos-pos tertentu Atau departemen-departemen Tertentu Yang memang sudah Dikhususkan untuk Anak-anak teknik industri Misalnya saja PPIC Atau kalau tidak gitu Divisi Procurement Pembelian Itu isinya Mayoritas adalah Anak-anak dari teknik industri Jadi Itu memang Pekerjaan Industri Anak-industri banget Jika seandainya Ada beberapa Pekerja staff Yang bukan dari teknik industri Mungkin hanya Sebagian kecil saja Nah Bagi mereka Yang kemudian Ingin melanjutkan Studinya Ke jenjangnya Lebih tinggi Misalkan S2 Materi-materi Dasar teknik industri Tentang yang saya Sebutkan tadi Work measurement PPIC Lindansik sigma Supply chain Itu memang Wajib untuk Dipegang Tapi Tapi juga harus Mempunyai Penguatan Pada satu Atau dua Bidang tertentu Misalkan saja Kita Menguasai banyak Bidang Di teknik industri Kemudian kita Ingin melanjutkan Ke jenjang yang lebih tinggi S2 Katakanlah seperti itu Tapi paling tidak Kita juga harus Mempunyai Satu dua bidang Yang memang itu Kesukaan kita Misalkan bidang Supply chain Kenapa? Karena ketika kita Apply untuk Beasiswa Ataupun Apply untuk S2 Nantinya Pasti akan ditanya Oleh profesor kita Tema penelitian Kamu apa? Apa yang ingin Kamu lakukan Di tema penelitian Nanti Di tesis kamu Nanti apa? Jadi paling tidak Untuk teman-teman Yang nantinya Akan Melanjutkan Ke jenjang Yang lebih tinggi Artinya Untuk S2 Itu harus Bisa Menguasai Materi dasar Teknik industri Serta harus Mencari Kira-kira Apa yang saya sukai Seperti itu Itu adalah Hal yang perlu Dipertimbangkan Sehingga Kesimpulan dari Pembahasan yang kedua Ini adalah Lulusan teknik industri Itu Mempelajari banyak Kompetensi Tapi Menemukan Satu atau dua Kompetensi khusus Menjadi nilai lebih Baik itu mereka Yang bekerja Di perusahaan Maupun melanjutkan Ke jenjang yang lebih Tinggi Seperti itu Kemudian Untuk yang Poin ketiga Jadi sudah dijelaskan Di awal Bahwasannya Konsep Dasar Pemikiran Dari teknik industri Itu selalu Mencari Sesuatu hal Yang Simple Kita ingin Mencapai Sesuatu hal Tapi caranya Kalau bisa Simple Seperti itu Seminimal Seminimal mungkin Tapi kita bisa Dapatkan Tujuan yang kita Mau Misalkan saja Kalau misalkan Kita bekerja Pada bagian Perusahaan Misalkan kita Bekerja di perusahaan Logistik Dan Bertugas untuk Melakukan Pengiriman barang Tentu kita Berbicara mengenai Pemilihan rute terpendek Pemilihan rute terpendek Biar kita bisa Menghemat bahan bakar Kemudian kita bisa Menghemat Biaya pengiriman Artinya apa? Kita disini Berbicara mengenai Duit Ujung-ujungnya Duit Semuanya dikonversi Menjadi duit Jadi Kita seorang Sarjana teknik industri Kadang dibully Kadang ya dibully lah Sebagai orang Yang mata duitan Mata duitan Artinya Dikit-dikit duit Dikit-dikit duit Seperti itu Sebenarnya Apa ya Kalimat semacam itu Tidak salah Memang Ya memang seperti itu Semuanya itu Dikonversi jadi uang Kita ingin Mendesain suatu sistem Ya ujung-ujungnya Biar menghemat Biaya produksi Misalkan seperti itu Ujung-ujungnya Selalu saja uang Sehingga Kita ya dikatakan itu tadi Mata duitan Kadang seperti itu Tapi memang Pandangan tersebut itu Tidak selamanya benar Kenapa demikian Karena Apakah Karena itu tadi Ada suatu pertanyaan Apakah kemudian Konsep Teknik industri Yang selalu Berorientasi Kepada uang Ujung-ujungnya duit Itu masih relevan Dengan Kondisi dunia saat ini Jadi kita sedikit Berbicara Agak lu Agak apa ya Agak filosofi dikit Jadi Pemikiran mengenai teknik industri Yang selalu dikatakan Mata duitan Berorientasi selalu pada uang Itu sebenarnya Tidak selamanya benar Karena apa Kenapa Karena Kalau misalkan kita Berbicara Mengenai teknik industri Dan hanya berorientasi pada uang Money oriented Secara tidak langsung Kita itu sudah Membawa Teknik industri Makung khususnya Makung khususnya Teknik industri Makung Kebelakang Jauh kebelakang Dimana konsep Dimana program Studi teknik industri itu Pertama kali ada itu Tahun abad 19 Tahun 19 Tepatnya di Pennsylvania State University Amerika Jadi Secara tidak langsung Kalau kita Sebagai lulusan teknik industri Selalu mengatakan Uang yang paling utama Satu-satunya yang paling utama Maka secara tidak langsung Kita membawa Teknik industri Universitas Semacung Kembali ke Abad ke-19 Dan ini Bukan sesuatu hal yang baik Maka sebagai Seorang alumni teknik industri Seharusnya kita sudah Mulai belajar Untuk berpikir Hal-hal yang Lebih Mengglobal Isunya lebih mengglobal Sehingga Bagaimana kah Wajah teknik industri Yang saat ini Pertanyaan sekarang Seperti itu Nah Wajah teknik industri Saat ini Sebenarnya sudah berubah Lebih kalem Yakni dengan menggabungkan Antara tiga konsep besar Apa itu Yakni ekonomi Kemudian Kita berbicara juga Mengenai lingkungan Kita berbicara juga Mengenai sosial Jadi Saat ini Teknik industri Sudah tidak berbicara Berbicara lagi Mengenai ujung-ujungnya duit Tapi sudah berbicara Mengenai lingkungan Isu-isu lingkungan Berbicara mengenai Isu-isu Sosial Satu contoh Misalkan Ketika kita Bekerja Seperti tadi Contohnya Bekerja di perusahaan logistik Pengiriman barang Ketika kita Ketika kita Ditunjuk Untuk Memilih Rute terpendek Tentu kita Sudah tidak berbicara lagi Mengenai Bagaimana cara kita Untuk menghemat Angkos kirim Tapi kita sudah berbicara Mengenai Bagaimana mengurangi Polosi udara Semacam itu Kemudian Contoh yang lainnya Ketika kita di perusahaan Misalkan Saya ambil contoh Di POKPAN Di perusahaan ini Kita sudah mempunyai Yang namanya Instalasi pengolahan Air limbah Jadi bagaimana Air limbah Itu tidak langsung Dibuang ke sungai Sehingga menyemari Lingkungan Tapi diolah Bagaimana itu Masih bisa Dikurangi Zat-zat yang berbahaya Sehingga tidak Menimbulkan polusi Di sungai Kemudian Kalau kita berbicara Juga mengenai Aspek sosial Misalkan Saya ambil contoh lagi Di POKPAN Di sini kita mempunyai Program yang namanya CSR Corporate Social Responsibility Apalagi di tengah Pandemi COVID Seperti ini Kita memberikan Sumbang sih Berupa sembako Kepada orang-orang sekitar Hal-hal tersebut Sudah menjadi cerminan Bahwa industri saat ini Sudah Tidak hanya berbicara Mengenai uang Dan itu sudah bagus Kita sudah berbicara Industri pada umumnya Saya mau ngingetin Waktu untuk presentasinya Tinggal 10 menit lagi ya Oh ya siap Jadi industri saat ini Memang sudah Berbicara mengenai Isu-isu yang sangat penting sekali Seperti yang saya jelaskan tadi Lingkungan Dan kemudian juga berbicara Mengenai Sosial Seperti itu Sama PPT-nya Faizal ini Kok enggak berubah Apa memang belum di klik atau Belum sih Ini masih panjang sebenarnya Oh oke 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 Tapi karena memang Waktunya memang Sebentar Jadi saya coba singkat-singkat saja Sebenarnya Sekian untuk poin yang selanjutnya Biar enggak terlalu ramah Itu tadi yang saya jelaskan bahwa Poinnya adalah yang tadi itu Teknik industri itu sekarang ini Sudah tidak berbicara mengenai uang Tapi juga berbicara mengenai lingkungan Dan sosial Sehingga Dalam bahasa yang lebih Keren dikit Teknik industri itu merupakan Harmonisasi antara ekonomi Environment Serta society Seperti itu Nah kemudian pada poin yang terakhir ini Kalau tadi kita melihat Mengenai teknik industri Di beberapa waktu lalu Dan saat ini Kemudian di masa yang datang Nah saat ini itu kita sudah memasuki Yang namanya era digital kan Di era digital ini Semuanya dilakukan secara online Tidak terkecuali Apa yang kita lakukan saat ini kan ya Sehingga Implikasinya ketika kita berada pada industri itu Kita bisa mengakses informasi secara cepat Real time information Seperti itu Nah Karena kita bisa mengakses informasi Secara real time Maka kita itu Kebanjiran data Baik itu kalau misalkan Kita bekerja di produksi Kita kebanjiran data Mengenai data Breakdown mesin Data produksi perharinya Kalau kita bekerja di Misalkan di Universitas Kita kebanjiran informasi Tentang Nilai mahasiswa Misalkan seperti itu Lata sebagai seorang Sarjana teknik industri Pertanyaannya kita adalah Mau diapakan data tersebut Apakah data tersebut hanya dibiarkan begitu saja Ataukah bisa dimanfaatkan Untuk kepentingan kita sendiri Tentu jawabannya Kalau bisa data tersebut dimanfaatkan Nah Pemanfaatan data tersebut Tentunya membutuhkan skill Yang saat ini dinamakan data analis Atau mungkin Ada yang mengatakan data science Seperti itu Tentu kita bisa berbeda pendapat Tentu kita bisa berbeda pendapat tentang data science dan data analis Tapi intinya yang ingin saya katakan adalah Tidak ada salahnya bagi kita Sarjana teknik industri Untuk menguasai Kemampuan mengolah data Data analis Meskipun kita tidak bisa 100% Tapi paling tidak kita bisa menguasai Yang namanya data mining Data mining itu merupakan bagian kecil dari data analis Data science Saya cukup yakin Jika kita Sarjana teknik industri Mampu menguasai yang namanya data mining Paling tidak itu memberikan kita Apa yang namanya Value added Nilai tambah Baik kita berkarir di perusahaan Walaupun ketika kita berkarir di akademisi Seperti itu Jadi penting untuk kita sebagai Sarjana teknik industri Untuk selalu meningkatkan Apa yang namanya Kemampuan untuk Mengolah data Karena itu salah satu hal yang Perlu Atau mungkin wajib dikuasai oleh Sarjana teknik industri Di tahun 2020 ke atas Seperti itu Terima kasih Oke Faisal Mungkin saya sambil Tanya-tanya sedikit gitu ya Kalau misalnya kemarin Waktu belajar di Thailand Untuk data mining tadi itu Itu apakah juga jadi fokus utama Pembelajaran Selama Faisal dapat Atau Mengambil masternya gitu Gimana sih Apakah ada pembelajaran spesifik Untuk yang data mining Yang tadi Faisal ceritakan Data mining Itu apakah diajarkan berbeda Dari apa yang Faisal belajar di Indonesia Jadi sebenarnya Konsep data mining itu sendiri Saya dapatkan ketika Memang belajar di Thailand Di Mahidol Saya belum pernah mendapatkannya Ketika di Indonesia Oleh karena itu Ketika saya Pertama kali mendapatkan konsep ini Kelihatan sangat menarik Dan ketika saya membaca Banyak sekali literatur Dan itu memang lagi booming Jadi data mining ini Lagi booming ya Untuk Untuk Tanya-tanya tentang teknik industri ya Betul sekali Nah itu Mungkin sambil nunggu Apa sudah ada pertanyaan Ciesis Masih belum ada Yang untuk terkait ini Kalau boleh Saya gari lebih lanjut Kalau ke Data mining ini Yang membuat Perlu itu Apanya Kak Faisal Boleh diceritakan Jadi biar teman-teman Punya gambaran juga Karena sebagai gambaran Untuk peserta hari ini Tidak hanya dari teknik industri Tapi juga dari beragam Prodi yang lain Dan termasuk ada teman-teman Dari SMA juga Mungkin bisa di-share Kalau in real world-nya Itu kayak apa sih Nah Untuk data mining itu sendiri Sebenarnya Tidak terlepas dari Fakta bahwa kita itu Dibanjiri data itu tadi Jadi menyambung ke presentasi Tadi yang sebelumnya Bahwa Kalau dalam bahasa Jurnal ilmiah itu Now this We are overwhelming By data Saat ini kita itu Benar-benar Banyak sekali data Pertanyaannya Yaitu tadi Apakah data tersebut Dibiarkan begitu saja Ataukah bisa dimanfaatkan Kalau memang benar Bisa dimanfaatkan Bagaimana caranya Apakah hanya cukup Kita menggunakan Grafik batang Kemudian Yang simple-simple Seperti itu Tentu Itu terlalu sederhana Untuk data yang begitu banyak Kita perlu sesuatu Alat lah Tools Atau method Yang benar-benar Berbeda Yang mana itu Bisa menggali informasi Lebih jauh Sebenarnya ada apa sih Di data ini Apakah kita bisa Menggali informasi Lebih jauh Kalau misalkan Cuma ditampilkan Median Kemudian Atau mungkin Statistik deskriptif Yang sederhana Seperti halnya Median Seperti tadi Atau rata-rata Tentu itu Sangat sederhana sekali Dan tidak bisa Menggali informasi Lebih dalam Maka dari itu Dibitukan suatu Ilmu baru Cabang ilmu baru Dimana kita bisa Menggali informasi Lebih dalam Sehingga kita bisa Menggunakannya Untuk Kepentingan kita Atau tujuan kita Dan itulah Data mining itu sendiri Menggali informasi Terdalam Atau pola-pola tersembunyi Yang tidak bisa Digali dengan Menggunakan Statistik deskriptif Biasa Seperti itu Dan ini Sekarang digunakan Untuk data yang Masif Model big data Juga ya Kak Faisal Betul sekali Nah Kak Faisal Ini ada pertanyaan Yang muncul Dari sesi-sesi Yang kemarin juga Mungkin Kak Faisal Bisa jawab Karena Kak Faisal Kan pas Ini satu linear Juga S1-nya di teknik Industri S2-nya di teknik Industri Nah Kalau perbedaan Kuliahnya S1-nya S2 Itu apakah Yang paling dirasakan Nah ini dia Ini merupakan Hal yang Ingin saya Jelaskan Tapi karena Waktunya memang Sangat terpotos Gampangannya seperti ini Kalau di teknik Industri Saya tidak ingin Menjelaskan Mengenai pelajaran Kalau pelajaran Mungkin kita bisa Apa istilahnya Belajar sendiri Tapi hal yang Saya rasakan Ketika Dari S1 ke S2 Utamanya yang linear Adalah pola berpikir Oke Pola berpikir Utamanya Ketika kita Melakukan penelitian Penelitian itu Artinya Dalam arti Penelitian itu Dalam artian Ketika kita Di S1 kan Kita namanya Skripsi Ketika kita Di S2 Namanya Tesis Nah dari Skripsi Saya akan lebih fokus Ke ini Tesis Atau Skripsi Dan tesis Karena itu Merupakan Perbedaan Paling mencolok Antara S1 Dan S2 Khususnya Kalau di Skripsi Kita ingin Menyelesaikan Suatu permasalahan Katakanlah Ada suatu Permasalahan Permasalahan Misalkan Jumlah produksi Di perusahaan A Ini turun Bagaimana langkah Kita sebagai Seorang sarjana Teknik Industri Atau sebagai Mahasiswa Industri Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Kalau di Skripsi Gampang saja Kita Jadi kita ambil Metode yang sudah ada Metode ini Bisa dari buku Atau bisa dari Yang namanya Jurnal Ilmiah Kita bisa langsung Comot Jadi misalkan Kita menggunakan Metode A Untuk menyelesaikan Masalah produksi Jadi metode A ini Terdapat 10 langkah Katakanlah Terdapat 10 langkah Dari A, B, C Sampai Z Eh, sampai Z J Nah, kalau dari Sudut pandang Skripsi Level skripsi Kita bisa langsung saja Comot Jadi A, B, C Kita tinggal ikuti Langkahnya Dari langkah A, B, C Sampai dengan Z J Nah, ketika kita Berbicara mengenai Tesis, hal tersebut Tidak bisa dilakukan Kenapa? Kenapa? Karena Dari sudut pandang Apa ya S2 Tesis Itu kita itu Dituntut sebagai Mahasiswa S2 Dituntut untuk mencari Yang namanya Keterbaruan ide Jadi Tesis kita itu Bisa memberikan Sumbangsi apa Pada tubuh pengetahuan Apa yang membedakan Kalau misalkan Metode yang kita gunakan Sama Permasalahannya sama Lantas apa yang membedakan Sumbangsi kita apa Terhadap pendidikan Tidak ada Keterbaruan Nah, maka dari itu Di level S2 Ada yang namanya Research gap Research gap Ini adalah Secara sederhana Apa yang tidak Dilakukan oleh Peneliti terdahulu Dan apa yang akan Kita lakukan Di pendidikan ini Secara sederhana Kalau misalkan Ini pentingnya S2 lagi Kalau misalkan Kita menginjak S2 Apalagi Sebenarnya jurusan apapun Perlu Sangat perlu Untuk Membaca Harus banyak Membaca Istri Harus banyak Membaca Kenapa harus Banyak membaca Karena saya tahu Ini sangat tidak Menyenangkan sekali Membaca itu Suatu hal yang Sangat membosankan Benar Saya beneran Tapi itu memang Wajib Kenapa Agar kita bisa Menggali informasi Mengenai research gap Itu tadi Kalau misalkan Kita tidak bisa Menggali research gap Yang saya katakan Research gap Research gap Itu tadi Saya yakin Setahun Kita tidak akan bisa Melakukan proposal Saya yakin Karena pasti akan Mati Di dosen pembimbing Karena di dosen pembimbing Ketika Saya tidak menakuti Mungkin Hampir sama Mungkin S2 Dimanapun Hampir sama Tapi kalau di Thailand Yang saya rasakan Mungkin bisa juga Tanya ke Rika Kalau kita tidak bisa Menjabarkan tentang Research gap Apa yang membedakan Penelitian kita Dengan penelitian Yang lainnya Atau misalkan Apa yang menjadikan Penelitian kita unik Bagaimana metodenya Metodenya harus unik juga Metodenya tidak bisa Harus comot Harus unik Itu Pasti kita dibantai Habis-habisan Di meja pembimbing Masih di meja pembimbing Bukan di meja sidang Bukan di meja sidang Jadi intinya sih Lebih ke arah Pola pikir Bahwa penelitian itu Memang harus Sesuatu hal yang baru Baru itu Tidak boleh dilakukan Oleh orang-orang sebelumnya Harus ada keterbaruan Meskipun itu hanya sedikit Perbedaannya disitu sih Sebenarnya Oke Meskipun itu apakah Di metode Atau lainnya Tapi harus ada beda Dengan penelitian-penelitian Sebelumnya ya Betul sekali Nah ini kita masuk Kepertanyaan kedua Ini dari Cielin Teknik Industri Kak mau tanya Apakah saat mengambil Studi Magister Juga mempelajari Tentang revolusi Industri 4.0 Karena saat ini Pemerintah kita Kalau Indonesia Sedang kejar-kejarnya Revolusi Industri 4.0 Bentuknya kayak apa Kalau yang Kak Faisal Kalau kita berbicara Mengenai revolusi Industri Kita katakanlah Industri 5.0 ya Yang paling lagi Karena industri 4.0 Itu sendiri Juga sebenarnya Tidak bisa Dipisahkan dari Big Data Dari Data Analis Dari Data Science Dan paling tidak Bentuk minimal Bentuk paling kecilnya Adalah Data Mining Itu sendiri Jadi 4.0 Itu memang Tidak bisa dipisahkan Dari Big Data Data Mining Dan sebagainya Itu tadi Cuman Ini yang menjadi Pembahasan menarik Diskusi saya Dengan teman-teman Di mahasiswa Indonesia Khusususnya di Thailand Bahwa Ini merupakan Juga kritikan Taran juga kritikan Bagi pemerintah Indonesia Kalau di Indonesia Itu sebenarnya Konsep 4.0 Tidak terlalu jelas Tidak terlalu jelas Itu artinya Ujuk-ujuk Pemerintah Menyenangkan Industri 4.0 Tanpa adanya Awalan introduction Seperti apa Tapi perbedaan Di Thailand Sekali lagi Ini bukan Kita menghina Negeri tercinta kita Bukan Tapi mungkin Ini sebagai suatu Apa ya Benchmark lah ya Itu dibanding Kalau di tempat lain Kalau misalkan Kita membandingkan Indonesia Kita sebagai Indonesia Membandingkan diri kita Dengan Amerika Dengan Eropa Tentu jauh sekali Tentu kita Ibaratnya mungkin Bumi dan langit Tapi kalau misalkan Kita membandingkan diri kita Sebagai warga negara Sebagai orang akademisi Membandingkan dengan Thailand Itu mungkin masih Kita tertinggal Kita akui Saya mengakui Saya tertinggal Tapi tidak terlalu jauh Tidak sejauh dengan Amerika Jadi benchmarknya Benchmarknya itu Masih bisa Sebelah-belah Kalau di Thailand itu sendiri Ketika berbicara 4.0 itu dijelaskan Bagaimana yang pertama itu Awalnya seperti apa 1.0 Saya cukup Sebenarnya agak lupa Tapi intinya ada penjelasannya Dari 1.0 2.0 3.0 Sampai Yang terakhir Bukan yang terakhir Sampai dengan saat ini 4.0 adalah Internet of Things Seperti itu kan ya Nah aplikasi dari 4.0 itu Revolusi yang dikatakan tadi Sebenarnya Sudah kita lakukan Sebenarnya saat ini Cuman Apa istilahnya Akademisi Akademisi seperti Nanti mungkin saya Nantinya mungkin saya Melihat bahwa Kita itu sebenarnya Tidak menciptakan sesuatu hal Akademisi itu sebenarnya Tidak menciptakan sesuatu hal Tapi mereka itu Sebenarnya menangkap realita Di lapangan Kemudian diteorikan Kita sebenarnya Sudah melakukan 4.0 Kita berbicara Virtual conference Seperti ini 4.0 Kita melakukan Pemesanan barang Melalui Tanpa melalui Surat-surat media cetak Tapi menggunakan Internet Kita menggunakan Segala sesuatu Menggunakan internet Itu merupakan hal Yang berkaitan dengan 4.0 Nah Permasalahannya sekarang adalah Apakah 4.0 ini Bisa diintegrasikan Bisa diaplikasikan Kedalam Sub-sub Kompetensi teknik industri Karena kan 4.0 ini Bukan kompetensi asli Dari teknik industri Jadi teknik industri Itu sebenarnya Tidak menciptakan 4.0 Itu suatu konsep Lain Yang kemudian Diambil oleh Disiplin keilmuan teknik industri Untuk digabungkan Misalkan digabungkan Dengan apa? Supply chain Jadi supply chain sekarang Itu juga berbicara Mengenai 4.0 juga Digabungkan juga Misalkan kita berbicara Mengenai produksi Itu juga berbicara Mengenai 4.0 Bagaimana kita Berkomunikasi Dengan departemen lain Tanpa adanya Menggunakan Misalkan tanpa menggunakan Telepon Hanya cukup menggunakan Apa istilah Virtual Jadi intinya 4.0 itu Kalau misalkan Berbicara mengenai Teknik industri Dipelajari Pasti dipelajari Dan itu Pasti akan berkaitan Dengan banyak sekali Bidang di teknik industri Nah Kalau gitu Ini nyambung dengan Pertanyaan berikutnya Dari Felicitas Natasha Kan kita di Indonesia Belum optimal nih 4.0 Terus gimana caranya Kita prepare untuk Society 5.0 nih Beberapa negara Sudah mengarah Ya Mungkin perjalanan Lebih-lebih cepat Nah kita 4.0 aja Belum gitu Terus Gimana bisa Prepare untuk 5.0 nih Sebenarnya Kalau kita berbicara Mengenai 5.0 Saya yakin itu Negara-negara barat Yang mana itu Infrastrukturnya Sudah memadai Dimana itu Internet tidak semahal Di Indonesia Pastinya Artinya ketika kita Berbicara mengenai 4.0 Yang paling pertama Harus dipahami Adalah infrastruktur Bagaimana Infrastruktur ini Kemudian harus Berjalan seiringan Dengan apa yang namanya Konsep dasarnya Jadi Agar kita bisa Utamanya Saya kan dari sudut pandang Profesional juga Akademisi juga Kalau dari sudut pandang Profesional mungkin Lebih ke arah Infrastruktur Bagaimana mungkin Pemerintah membantu Untuk pembiayaan Pembangunan Biar internet Lebih murah Biar tidak putus-putus Seperti saat ini Bisa juga Mungkin dari sudut pandang Yang lain Tapi kalau misalkan Dari sudut pandang Akademisi Untuk mempersiapkan Untuk mengoptimalkan 4.0 adalah Dengan cara Memperbanyak riset Dalam konteks 4.0 Yang digabungkan Dengan Kalau misalkan saya Dari sudut pandang Training Industri Saya akan menggabungkan 4.0 ini dengan Konsep-konsep Training Industri Yang lain Misalkan supply chain Atau yang lainnya Seperti itu Jadi harus ada Persiapan matang Untuk menggiring Ke 5.0 Satu ya Dengan infrastruktur Infrastruktur Tadi itu Yang kedua Dengan disiplin Keilmuan Seperti itu Oke Oke Kak Ini Kali ini Mungkin bisa jawaban Pendek Ini dari Sherlyn Eh sorry 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 Bukan Sherlyn Cornelia Cornelia Agda Untuk data mining Ini lebih baik Menggunakan aplikasi SPSS Atau Minitab Untuk diangkatan saya Pembelajaran statistiknya Menggunakan Minitab Sedangkan Banyak sekali Untuk pemprosesan data Di jurnal ilmiah Itu penggunaan SPSS Nah Kak Faisal Ini kan udah banyak juga Publikasinya nih Gimana Gimana Nah Sebenarnya sekarang itu Memang ibaratnya kan Ketika kita berbicara Mengenai SPSS Itu kan ibaratnya Orang kan jualan Ibaratnya itu kan Produk dijual Kalau misalkan Kita jual produk satu Lakunya ya Hanya segerintir orang Kalau kita jualnya Produknya bermacam-macam Lakunya kebanyak orang Nah sekarang SPSS Yang terbaru itu Yang Saya lupa Saya punya yang Versi 20 atau berapa itu Itu sebenarnya sudah ada Sebagian kecil Yang gak Semuanya sih Ada beberapa fungsi Yang bisa digunakan Untuk Data mining Ada kok sebenarnya Fungsinya untuk data mining Sebenarnya sudah ada Jadi SPSS yang dulunya Terkenal Hanya menggunakan Hanya digunakan Untuk statistik Seperti halnya Regresi linier Kemudian logistik Regresi Kemudian juga untuk Di Compari Minus itu Sekarang sudah bisa digunakan Untuk Data mining Misalkan Misalkan Plastering Misalkan Plastering Ataupun misalkan Hal-hal yang lainnya Seperti itu Oke Oke Kak Faisal Terima kasih banyak Untuk sharingnya Ini sebetulnya Saya masih punya Dua pertanyaan lagi Terutama terkait dengan Studi waktu yang Di Thailand Cuman karena Keterbatasan waktu Kak Ini kami harus lanjut Juga Untuk ke Narasumber yang Kedua dan Tiga Itu Kak Rika Sama Kak Dimas Nah Kak Faisal Ini kalau Kak Faisal Masih bisa Stand by Rapatnya Dibatalkan Silahkan Tetap Gabung Nanti sambil Kalau ada pertanyaan Saya lanjut lagi Ke Kak Faisal Sambil Ini saya Lanjut ke Kak Rika Sama Kak Dimas Terima kasih banyak Kawan-kawan Kalau masih ada Pertanyaan lagi Yang untuk Kak Faisal Silahkan disampaikan Nanti kami akan Tetap komunikasikan Dengan Kak Faisal Ada dua pertanyaan Yang belum bisa terjawab Saya save dulu ya Oke Saya sapa dulu Kak Rika Dan Kak Dimas Halo 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 Wah Senang saya nih Komunikasinya lancar nih Boleh dinyalain videonya Biar semuanya Bisa kelihatan juga Hai Kak Dimas Halo Nah yang di layar ini Adalah Kak Dimas Kak Dimas sekarang Posisinya dimana Masih di China Di Tiongkok Di kota Hangzhou Di Hangzhou Di Tiongkok Sekarang lagi jam berapa Kak disana Jam 2 Jam 2 Siang ya Iya Oke Kak Rika Kak Rika dimana Lagi di Thailand Di kampus Oke Kak Rika videonya Oke Ini udah mulai Nyala Sebentar Oke Nah ini wajahnya Udah kelihatan Oke Suaranya kami Bisa terdengar jelas ya Bisa jelas Jelas Oke Oke Saya Lanjutkan Dengan Saya tampilkan Untuk CV-nya Kak Dimas Dan Kak Rika Kalau Kak Dimas Di China Udah berapa lama Kak Dua tahunan Dua tahun Kalau Kak Rika Di Thailand Sudah Hampir Tiga tahun Hampir Tiga tahun Oke Ini CV-nya Kak Rika Udah kelihatan ya Di layar ya Ya Sudah Oke Ini Kak Rika Dari Macung Itu langsung Ke Thailand Atau gimana Kak Iya Langsung Langsung Dari Macung Langsung Eh kok bisa Gitu Ceritanya gimana Boleh di share gak Jadi Seperti yang tadi Mas Faisal Sudah sampaikan Jadi waktu itu Mahidol Datang ke kampus Ke Macung Buat sosialisasi Teknik industri S2 teknik industri Yang ada di sana Terus sekalian Mereka menawarkan Biasiswa yang Tersedia gitu Oke Terus setelah selesai Sosialisasi Kita ditanyain Siapa aja yang berminat Terus kita mulai Mengisi formulir Dan mengikuti Serangkaian Seleksinya Oh seleksi Oke Seleksinya berapa Banyak sih Seketat apa gitu Persaingannya Enggak ketat-ketat banget Beda sama Seleksi Basisa-basisa lainnya Yang Yang kayak LPDP Kayak gitu Jadi Ini tuh cuman Semalang Kalau gak salah Waktu itu Pendaftarnya Yang dari Malang Itu 12 orang Oke Terus Diambil Dua orang Untuk mendapatkan Biasiswa Parsial 1 Jadi Biasiswa itu ada dua Ada parsial 1 Sama parsial 2 Parsial 1 itu Full education Jadi Gratis Semua biaya kuliahnya Kalau parsial 2 Mesti ada bayar beberapa Nah terus Biasiswanya ini tuh Untuk Untuk Semua warga negara ASEAN Ada Mereka menyediakan 10 10 Biasiswa Dari Indonesia Ada tiga Oke Tiga Tiga orang Kayak gitu Oke Itu khusus untuk Prodi tertentu Atau bisa untuk Semua prodi Sebenarnya bisa untuk Semua prodi Ada teman-teman Di angkatan saya tuh Dari Surusan Manajemen Juga ada Dari jurusan Tangan Bahkan Juga ada Oke Waktu itu Kak Rika dapet info Biasiswanya Dari mana? Dari Macung Dari Dari HI Waktu itu ya HI KKU Ya sekarang KKUI Iya Sekarang jadi KKUI Oke Berarti Larinya lagi ke Kak Tara ya Kalau yang Jamannya Kak Rika Berarti waktu itu Ke Mbak Devi ya Iya Oke Oke Lalu untuk Honors and Awardsnya Ini kemarin Kak Rika Dapet yang untuk Ke Delegate Asian Student Summit Ini apa sih Kak? Itu kayak Acara conference gitu Jadi kita Kesana Daftar Terus Siapa yang lolos gitu Mirip sama YShelly gitu Oh oke Terus Mirip yang tadi Dikelompokkan Ya Dikelompokkan sama Teman-teman dari Berbagai negara Buat Presentasi Sesebuah topik Yang mereka kasih Oke Kalau untuk yang Secretary at Asian Academic Society Itu ngapain aja Kak Yang kegiatannya sekarang? Itu Acara International Conference Juga yang dihadapkan Sama PPI Thailand Kerjasama sama KBRI nya Di sini Oke Itu kalau Sebagai sekretaris Ya Kayak Menulis proposal Buat dikirim ke Researcher-researcher Atau Ke Keynote-keynote speaker Seluruh dunia ya Oke 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 Kak Rika Thank you Nah berikutnya Ini adalah CV Dari Kak Dimas Kak Dimas Kalau kemarin Disebuti Nama Teman-teman Narasumber Di sesi 2 Kak Dimas Ini katanya Canggih Fisika ya Secanggih apa sih Kak Katanya Agam kemarin Yang lainnya Nilainya BC Terus Kak Dimas A sendirian Iya gak sih? Ya gak tau Kok bisa gitu ya Tapi memang Minatnya memang Disitu ya Terus Ada fun fact lagi Fun fact laginya Katanya Bener gak ini Diklarifikasi ya Kak Dimas Sama Kak Rika Itu waktu kuliah Sering kerja Kelompok bareng Terus sampai sekarang Presentasinya bareng juga Oh iya Sering banget Dari semester pertama Itu kelompok pertama Itu sama Rika Oh oke Dari pertama kali Masa macung Sampai lulus Sampai Apa ya itu Tegas kelompok terakhir Itu sama Dimas Sekarang sama Dimas lagi Wah Wow oke Terus nyambung terus ya Nah oke Ini untuk yang Terkait dengan Studinya Kak Dimas Di China Nanti akan dibantu Kak Tara Kalau untuk skillnya Kak Dimas Ini production Scheduling Ini untuk apa sih? Itu kalau Kalian pernah belajar Tentang PPIC Atau perencanaan produksi Saya memang Lebih tertarik Ke arah Perencanaan produksi Jadi dari awal S1 sampai S2 Ini tetap lanjut Ke bidangnya Utamanya Di perencanaan produksi gitu Oke Kemudian Python Python juga Kak Dimas Menguasai ya Dan Control untuk Sekarang Dua tahun terakhir Ini banyak sekali Bicari yang Paham dengan Python language Gitu Kalau realnya Itu kepakainya Kayak apa sih Kak? Gini sih Kalau saya belajar Python ini Bukan karena Untuk Kayak Mahasiswa IT Gitu ya Kalau IT kan memang Pythonnya Digabungkan dengan Bahasa pemrograman lain Untuk Memang Bikin program Tertentu Atau gimana Tapi kalau Python ini Ketika Di S1 Kan memang Gak ada Pelajaran tentang ini Dan Saya pun ketika S1 Gak ada Kesadaran Atau belum Disadarkan Oleh kondisi yang sekarang Jadi ketika Saya S2 Dan juga Sempat terjun Ke Pabrik lokal Itu Saya melihat Adanya Kebutuhan Memang Tentang Data analisis Jadi karena Memang Di sisi Yang satu Memang Data analisis Atau data science Ini sedang booming Sekarang Tapi memang ini Sedang dibutuhkan Jadi ilmu ini memang Dibutuhkan Dan Di Banyak bidang Itu datanya memang Mengalir dengan Begitu Teras Begitulah Oke Sama yang Adanya skill Untuk bisa Menganalisis Data ini memang Sangat penting Nah salah satu Software Program yang dipakai Salah satu Software Atau platformnya Adalah Python Python Oke Oke Thank you Kak Dimas Kak Tara Kak Tara Ya Oke Kak Tara Silahkan Kak Tara Bisa di take over Saya Take down Untuk presentasi Saya ya Oke Halo Dimas sama Rika Halo 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 Ya Ini mungkin Sambil Dimas sama Rika Presentasi Itu nanti Di sela-sela Saya ganggu Untuk tanya-tanya Karena saya sendiri Juga tertarik Nah Mungkin yang pertama Itu lebih ke Kenapa sih Kalau yang Dimas ini Pengennya ke China Terus Rika Ambilnya yang Thailand-nya Kok gak cari Yang lain Mungkin sambil itu Sama dijelasin Sistem seleksinya Yang berbeda Kayak apa sih Termasuk itu Kan udah ada Di BPT juga Oke Langsung Saya tampilkan BPT-nya Oke ini udah dapet Sudah-sudah Sudah muncul kok Oke oke Jadi ini perkenalan dulu lagi Saya Dimas Grisida Saya teknik industri Angkatan 2013 Sekarang sedang menempuh S2 Sama teknik industri Di Cetang University China Rika Silahkan Perkenalan lagi Nama saya Rika Dan dari Universum Majung Alung Universum Majung Teknik Industri 2013 Terus sekarang Sudang menempuh Pendidikan S2 juga Di teknik industri Di Mahidon University Taiwan Nah ini kita Mau sharing sedikit Tentang Beasiswa Yang kita dapetin Kalau saya Saya dapet Chinese Government Scholarship Ini Waktu itu Memang Lagi cari Untuk Kesempatan Beasiswa Lalu Di Ada salah satu Beasiswa Yang Ini CGS Ini Ini cukup Tiap tahun Ada Cukup konsisten Juga Biasanya Biasanya sekitar Bulan Januari Februari Maret April Itu sudah Harus Pendaftaran Atau Pengiriman Tentang Bahasanya Bahasa Mandarin Itu Peluang Keterima Biasanya Lebih tinggi Jadi Saya memutuskan Untuk Beli dalam Bahasa Mandarin Gitu Tapi Enggak Persyaratan HSK-nya Persyaratannya HSK-5 Untuk S2 Gitu Jadi Waktu itu Kamu sudah HSK-5 Ya Tapi Enggak Enggak Terpaku Sama Bahasa Mandarin Karena Dari Teman-teman Orang Indonesia Yang saya Temui disini Mereka Juga ada Yang Enggak Bisa Bahasa Mandarin Sama sekali Itu Juga Ada Jadi Tapi Dengan Biasiswa Yang lain Yang saya Tahu Ada yang Dari Biasiswa Dari Universitasnya Yang disini Itu ada Ada juga Yang dari LPDP Gitu Jadi Khusus Yang ini Memang Kalau Kelas Bahasa Mandarin Harus Minimal HSK-5 Ya Tapi Ini Biasiswa Ini Banyak Channelnya Jadi Jadi Governance Scholarship Yang Tipe Misalnya Kerjasama Dua negara Bilateral Program Itu Ada yang lain Ada yang lain lagi Soalnya Ada yang Teman-teman Dari luar negeri Juga Itu mereka Gak bisa Bahasa Mandarin Tapi mereka Juga bisa Dapat Siswa yang Sama Mungkin ini Kalau Rika Apakah Ada persyaratan Harus Bisa Bahasa Thailand Gitu Kalau Saya Cuma Buka Sawa Dika Hanya Hanya Aja Kalau Dika Bagaimana Bahasa Sosialisasi Jadi Bahasa Tidak Dipertimbangkan Atau Gimana Jadi Waktu Itu Biasiswa AEJ Ini Sedikit Berbeda Jadi Bisa Mendaftar Pakai TOEIT Yang Universitas Maju Sudah Adakan Itu Terus Bisa Pakai TOEFL Dan IELTS Juga Terus Kalau Teman-teman Yang Tidak Punya TOEIT TOEFL Dan IELTS Jangan Khawatir Mereka Menyediakan MUTest Namanya Mahedra University English Test Nanti Waktu Interview Yang Belum Punya Persyaratan Bahasa Itu Di Tes Bahasa Inggris Jadi Ada Di Sistemnya Sendiri Jadi Kalaupun Kita Tidak Kumpulin Melalui Bahasa Saya Tidak Punya Sertifikasi Bahasa Masih Ada Tes Mereka Sendiri Iya Dan Bahasa Pengantarnya Bahasa Inggris Bukan Bahasa Thailand Ini Saya Tertarik Itu Tadi Saya Lihat Sisi Dimas Ini Pertanyaan Buat Dua-duanya Rika Sama Dimas Setahu Saya Untuk Master Degree Itu Kan Ada Dua Biasanya Kalau Biasa Ada Dua Hal Core Space Atau Research Space Nah Kalau Saya Tadi Lihat Kayaknya Kalau Dimas Lebih Research Base Benar Atau Enggak Itu Kayaknya Proposal Yang Harus Dikasi Untuk Space Sesuanya Juga Juga Beda 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 Boleh Nggak Dijelas Apakah Kalau Kita Pake Yang Core Space Dika Dulu Dika Dulu Disini Juga Ada Yang Research Base Tapi Kalau Saya Lebih Core Base Tadi Oke Jadi Core Space Ya Kalau Core Space Biasanya Kan Memang Seperti Perkuliahan Biasa Nanti Biasanya Risetnya Lebih Fokusnya Ke Tesisnya Betul Ya Mungkin Kalau Di Mas Bagaimana Kalau Disini Biasanya Ada Dua Jenis Yang Satu Lebih Ke Akademis Yang Satu S2 Untuk Lebih Ke Praktek Biasanya Gitu Tapi Di Universitas Yang Sekarang Itu Kalau Di Jurusanku Lebih Tepatnya Itu Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Karena Dua-duanya Dua jenis Itu Akademis Maupun Yang Lebih Ke Praktek Itu Kita Sama-sama Ada Kuliah Tapi Intinya Kita Di Tahun Kedua Atau Setelah Kita Sudah Selesai Kuliah Itu Kita Lebih Intensif Ke Ada Proyek Ada Penelitian Seperti Itu Jadi Pasti Ada Pengalaman Di Bidang Di Dunia Nyata Juga Jadi So far Untuk Praktik Ataupun Force Base-nya Masih Sama Ya Gitu Mungkin Mungkin Saya Kasih Info Sikit Memang Kalau Riset Base Itu Memang Betul Mendaftar Beasiswanya Dengan Riset Yang Dari Awal Sudah Kalian Rencanakan Sedikit Info Karena Memang Setiap Daftar Base Ada Bedanya Kalau Kakak Dua Ini Lebih Ke B Boleh Dilanjutin Sedikit Presentasinya Ini Kita Sharing Sedikit Ini Kita Mau Sharing Sedikit Tentang Hal-hal Apa Saja Yang Harus Dipersiapkan Untuk Gulia Atau Studi Lanjut Di Luar Negeri Yang Pertama Itu Adanya Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Internasional Kalau Kita Tidak Bisa Kemampuan Bahasa Di Negara Tersebut Tapi Sementara Dari Pengalaman Saya Kemampuan Bahasa Di Negara Tempat Kita Tujuh Itu Cukup Penting Misalnya Untuk Survive Di Sini Kalau Misal Kita Harus Beli Sesuatu Untuk pesan Makanan Itu Paling Tidak Kita Harus Tahu Tapi Selain Itu Kalau Misal Kita Ada Kemampuan Bahasa Di Negara Tersebut Dengan Baik Skillnya Sudah Cukup Baik Itu Akan Juga Membuka Lebih Banyak Kemungkinan Atau Peluang Untuk Bisa Berbagi Ilmu Dengan Orang-orang Yang Dipindah Akademis Karena Bahasa Yang Mereka Gunakan Juga Bahasa Yang Kadang-kadang Bahasa Akademis Bahasa Teknis Seperti itu Lalu Kemudian Untuk IPK Biasanya Kalau Mau Lanjut S2 Keluar Negeri Itu IPK Harus Di Atas Tiga Apalagi Kalau Yang Mau Mendaftar Untuk Begitu Lalu Prestasi Akademik Dan Akademik Yang Related Sama Jurusan Yang Mau Kita Tuju Itu Juga Dapat Mendapatkan Nilai Tambah Nanti Waktu Seleksi Jurnal Dan International Conference Publikasi Jurnal Atau Sertifikat Delay International Conference Itu Juga Nilai Tambah Lalu Ini Gambaran Besar Rencana Penelitian Tadi Yang Seperti Kak Tara Sudah Sampaikan Jadi Sebenarnya Gambaran Besar Rencana Penelitian Kita Ini Tidak Opsional Kalau Untuk Mendaftar Biasiswa Di Mahidol Tidak 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 Research Plan Tidak Tidak Kalau Waktu Saya Pendaftaran Itu Memang Diminta Mengenai Gambaran Besar Rencana Penelitian Jadi Paling Tidak Walaupun Kita Belum Yakin 100% Tentang Rencana Penelitian Kita Kedepan Paling Tidak Saya Melanjutkan Studi Saya Akan Belajar Bidang Ini Tapi Ini Juga Belum Fix Juga Kalau Kalian Sudah Keterima Beasiswa Sudah Sampai Sudah Belajar Sudah Mulai Belajar Kita Juga Masih Bisa Manuver Ke Topik Yang Lain Itu Masih Bisa Ya Terus Kemudian Motivasi Studi Lanjut Itu Juga Pasti Penting Ya Karena Kita Kan Sekolah Lagi Dan Semangat Belajaran Tinggi Itu Juga Harus Ada Di Dalam Diri Kita Terutama Mas Faisal Harus Suka Membaca Terus Banyak Membaca Yang Mau Saya Tanyakan Yang Ini Bisa Nggak Mungkin Kalau Dimas Menjelaskan Kalau Sekarang Ini Yang Populer Tema Populer Di China Itu Apa Karena Kalau Dari Pengalaman Pribadi Saya Yang Kemarin Waisili Kalau Amerika Itu Memang Lebih Fokus Ke Community Empowerment Jadi Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Inklusifitas Jadi Misalnya Disabilities Perhatian 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 Kepenyaan Dan Cacat Terus Women Equality Itu Hal-hal Atau Tema-tema Yang Mereka Angkat Jadi Kesempatan Dapat Biasiswa Kalau Kita Punya Tema Itu Lebih Besar Saya Pengen Tanya Kalau Dari Pengamatan Dimas Sama Rika Itu Kalau Tadi Faisal Jelasin Sedikit Mungkin Data Itu Sangat Penting Kalau Di Thailand Kalau Untuk Rika Menurut Rika Apa Terus Kalau Di China Sendiri Teknik Industri Lebih Menarik Di bidang Apa Yang Lagi Dicari Sama Government Ataupun Kampus Tema Tema Apa Kalau Dari Saya Di Cina Ini Sedang Ada Proyek Besar Tentang Silk Road Yang Baru Itu Jadi Rencana Mereka Untuk Mengembangkan Koneksi Dan Bisnis Ekonomi Itu Ke Daerah Eropa Dan Asia Nah Itu Juga Bisa Kita Gunakan Sebagai Alasan Untuk Studi Kita Juga Nah Sementara Kalau Bidang Yang Sedang Populer Atau Sedang Naik Down Di Sini Terlepas Dari Pendapat Terlepas Gubungannya Dengan Beasiswa Yang Disini Tetap Populernya Dua Yang Satu Manufakturing Yang Satu Tetap Kesosial Atau Keservis Jadi Kalau Manufakturing Ya Ke Pabrik Pabrik Itu Kalau Yang Keservis Itu Banyak Ada Misal Ke Kantor Ke Desain Sesuatu Terus Ada Yang Ke Sistem Sistem Informasi Ada Yang Ke Apa Namanya Hospital Ke Rumah Sakit Itu Juga Ada Nah Dan Yang Disini Juga Mulai Bergerak Ke Arah Industri 4.0 Nah Tapi Memang Di Prakteknya Itu Untuk Menuju Ke Industrial 4.0 Ini Memang Gak Semua Industri Atau Perusahaan Itu Siap Untuk Masuk Ke Industrial 4.0 Ini Nah Itu Banyak Alasannya Kenapa Kenapa Banyak Perusahaan Itu Yang Masih Walaupun Memang Lagi Gencar-gencarnya Tapi Mereka Dalam Prakteknya Itu Belum Bisa Masuk Dengan Baik Gitu Terus Kalau Lebih Rika Gimana Kalau Di Thailand Sama Sih Lebih Fokus Ke Thailand 4.0 Ya Sangat Pengolahan Data-data Data Mainin Gitu Cuman Kalau Di Universiti Itu Mereka Fokusnya Lebih Ke Hospital Jadi Kayak Mengatur Kalau Di Teknik Industrinya Kayak Mengatur Logistiknya Rumah Sakit Lalu Transportasinya Rumah Sakit Bagaimana Sistem-sistemnya Yang ada Di rumah Sakit Sesuai Karena Kondisi Pandemi Ini Jadi Mungkin Kedepannya Persiapan Hospital Dan yang Lain Mungkin Memang Harus Sangat Penting Boleh Dilanjut Lagi Untuk Presentasi Berikutnya Maksudnya Next Slidenya Terus Kita Mau Sharing Sering 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 Tentang Beda S1 Dengan S2 Yang Pertama Dilihat Dari Segi Mata Kuliah Di S1 Memang Kita Dibekali Dengan Teori-teori Dasar Karena Kami Dalam Lingkup Bidang Teknik Industri Jadi Jadi Ketika S1 S1 Kita Dib S1 Kita Dibekali Dengan Teori-teori Dasar Industri Mulai Dari Kalkulus Dasar Mulai Dari Statistika Kita Juga Belajar Simulasi Tentang Perencanaan Produksi Terus Terus Ada Sedikit Tentang Ekonomi Marketing Bisnis Terus Ada Juga Akutansi Nah Seperti Itu Nah Ketika Di S2 Itu Untuk Mata Kuliahnya Itu Tetap Ada Kita Tetap Dapat Teori Dasar Untuk Mengingat Kembali Teori-teori Dasar Yang Sudah Kita Belajar Di S1 Nah Selain Itu Juga Ada Teori-teori Lanjutan Yang Bisa Kita Dalami Seperti Itu Nah Untuk Proyek Atau Praktek Nah Ketika Di S1 Kita Biasanya Ada Modul Atau Ada Guide Lalu Juga Ada Pembimbing Atau Asisten Lab Yang Akan Aktif Membimbing Kita Nah Ketika Di S2 Itu Kita Harus Lebih Mandiri Jadi Ketika Ada Proyek Atau Praktek Kita Harus Kita Semacam Dilepas Kita Harus Belajar Sendiri Bagaimana Cara Memencahkan Masalah Tersebut Kita Harus Cari Sendiri Cara Metode Yang Bisa Diaplikasikan Nah Kita Sendiri Juga Harus Proaktif Kita Harus Cari Teman Teman Yang Tahu Kita Harus Tanya Sama Senior Senior Yang Punya Pengalaman Lebih Karena Terutama Kalau Di Luar Negeri Kan Kita Ketemunya Enggak Cuman Orang Orang Yang Seumuran Atau Senegara Kita Ketemunya Sama Orang Orang Dengan Berbagai Background Mereka Punya Berbagai Pengalaman Dari Bidang Yang Mereka Karena Ini Ada Misal Teman Teman Seangkatan Atau Teman Teman Yang Di Lab Tempat Saya Belajar Sekarang Itu Ada Yang Background Nya Dari Background IT Ada Yang Background Arsitektur Ada Yang Otomotif Jadi Bermacam Macam Kita Bisa Ajak Mereka Untuk Saling Diskusi Untuk Membuka Pemikiran Kita Gitu Kemudian Kalau Difokus Pembelajaran Bedanya Kalau S1 Itu Kita Belajar Hampir Semua Mata Kuliah Semua Yang Ada Di Industri Tapi Cuma Dasar-dasarnya Aja Kayak Metode Atau Study case Misalnya Dalam Statistik Kita Gimana Caranya Mencari Responden Ada Banyak Cara Ada Bisa Pake Skill Bisa Fokus Discussion Bisa Face-to-face Interview Atau Fokus Dan Kita Belajar Semua Cara-caranya Di S1 Terus Kita Bagaimana Kita Bisa Memecahkan Masalah Dengan Metode Yang Sudah Dipelajari Waktu S1 Dengan Melihat Teori Dan Juga Aktualnya Di Kehidupan Nyata Terus Kita Juga Di S2 Sudah Dituntut Untuk Berpukir Sistematis Sudah Tahu Bagaimana Caranya Membuat Laporan Bagaimana Cara Menyampaikan Sesuatu Yang Sistematis Dan Semua Penyataan Kita Semua Apa Yang Kita Ungkapkan Semua Apa Yang Kita Tulis Semua Harus Ada Sumber Terpercayanya Jadi Nggak Boleh Asal Ngomong Jadi Semua Setiap Kalimat Yang Kita Ucapkan Sudah Harus Sumber Terpercayanya Yang Bisa Di Petang Jawabkan Kemudian Untuk Perbedaan Bahan Belajarnya Kalau Di S1 Kalau Misalnya Dikasih Tugas Dosen Membeli Bisa Memberi Rekomendasi Buku Atau Jurnal Tertentu Yang Bisa Langsung Mengurucut Ke Tugas Kita Langsung Ada Jawabannya Di Jurnal Atau Buku Yang Dikasih Sama Dosen Tapi Kalau Di S2 Kita Dikasih Tugas Lalu Kita Mencari Sendiri Jurnal Jurnal Yang Berguna Untuk Penelitian Untuk Tugas Kita Tersebut Jadi Kita Tugas Ini Bisa Pakai Buku Ini Kita Harus Mencari Sendiri Lalu Dosen Memberikan Rangkuman Topik Dalam Bentuk PPT Kalau Di S1 Tapi Kalau Di S2 Kita Lebih Untuk Belajar Mandiri Dari Buku Dari Online Course Atau Bahkan Kita Harus Menghadiri Conference Untuk Bisa Mengerti Suatu Teori Yang Diajarkan Sama Dosen Terus Lanjut Saya Lanjutkan Di Beda S1 Dengan S2 Di Bidang Penelitian Yang Dekat Dengan Skripsi Atau Tesis Jadi Ketika S1 Memang Kita Diajarkan Dan Didorong Untuk Melakukan Atau Menulis Tulisan Akademik Dan Ilmiah Kita Diajarkan Mengenai Prosedurnya Formatnya Kita Diajarkan Untuk Sistematis Kita Diajarkan Untuk Berpikir Secara Sistematis Misalnya Dari Adanya Kita Menemukan Masalah Lalu Dari Masalah Yang Ada Di Permukaan Ini Kita Gali Masalah Untuk Mencari Akar-akar Masalah Lalu Ada Juga Membuat Dipotesis Kita Juga Bisa Eksperimen Ini Kita Pelajari Dulu Di Statistika Nah Biasanya Ketika S1 Untuk Penelitiannya Itu Memang Fokus Untuk Menyesalkan Satu Titik Masalah Dengan Satu Pendekatan Biasanya Nah Ketika Ketika Di S2 Memang Hal-hal Ini Yang Diperkenalkan Di S1 Ini Mulai Lebih Banyak Kita Lakukan Lagi Di S2 Jadi Ketika Di S2 Kita Ada Proyek Atau Ada Penelitian Kita Mulai Sering Melakukan Hal Ini Jadi Ketika Dulu Di S1 Cuma Sedikit Sedikit Nah Di S2 Ini Sudah Banyak Di S2 Itu Juga Penelitiannya Lebih Kemengembangkan Teori Yang Sudah Ada Atau Bisa Juga Review Tentang Teknologi Yang Sudah Ada Dari Dulu Sampai Sekarang Lalu Kita Juga Didorong Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Belum Pernah Dibahas Atau Diselesaikan Sebelumnya Nah Biasanya Fokusnya Itu Untuk Menyelesaikan Satu Titik Masalah Dengan Beberapa Pendekatan Atau Beberapa Titik Masalah Yang Menjadi Satu Bidang Itu Dengan Suatu Pendekatan Nah Sama Juga Seperti Skripsi Atau Tesis Ini Yang Juga Merupakan Bagian Dari Penelitian Ketika Di S1 Karena Tujuan Dari S1 Adalah Kita Mendapatkan Dasar Dasar Dari Bidang Yang Kita Dalami Jadi Biasanya Penerapan Tentang Teori Yang Sudah Kita Pelajari Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Sudah Cukup Jadi Di S1 Itu Biasanya Penerapan Itu Sudah Cukup Nah Ketika Di S2 Kita Sudah Satu Step Di Atasnya Jadi Kita Juga Melakukan Penerapan Namun Selain Itu Kita Juga Tetap Ada Pengembangan Atau Kalau Kita Bisa Itu Kita Bisa Melakukan Inovasi Mengenai Teori Atau Metode Untuk Menyelesaikan Masalah Nah Masalah Ini Juga Banyak Dari Garis Besarnya Masalah Ada Dua Jenis Jadi Masalah Yang pertama Adalah Masalah Dari Seki Teori Yang Masalah Kedua Adalah Masalah Dari Masalah Di Kehidupan Nyata Atau Masalah Aktual Terus Kita Mau Sharing 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 Sedikit Tentang Hal Menarik Atau Tips Atau Pengalaman Kita Selama Belajar Di S2 Yang pertama Tentang Belajar Secara Mandiri Dan Proaktif Yang tadi Sudah Sedikit Saya Singgung Jadi Kita Harus Belajar Lebih Mandiri Dibandingkan S1 Dulu Kalau Istilahnya Dulu S1 Kita Disuapin Sama Dosen Diajarin Semuanya Sama Dosen Apa Yang Kita Gak Paham Kita Datang Kedosen Menjelaskan Tapi Kalau Di S2 Kita Gak Akan Bisa Selalu Minta Tolong Sama Dosen Kita Jadi Kita Harus Baca Sendiri Misalnya Kita Datang Ke Ruangan Dosen Kita Gak Mengetik Sesuatu Pasti Dosen Akan Menyarankan Coba Baca Jurnal Dulu Coba Baca Buku Dulu Jadi Benar Sama Yang Mas Waisel Bilang Kita Harus Suka Pembaca Kalau Di S2 Bacanya Jurnalnya Itu Gak Cuman Satu Gak Cuman Sepuluh Tapi Bisa Sampai Ratusan Jurnal Dan Puluhan Buku Yang Harus Kita Baca Untuk Satu Topik Tentu Lalu Berbagi Ide Dan Pengalaman Disini Kita Tidak Boleh Pelit Ilmu Kita Harus Mau Berbagi Ide Dan Pengalaman Maksudnya Harus Saling Bajar Satu Sama Lain Karena Dan Dari Export Atau Bahkan Sama Dari Pekerja Pekerja Siapa Tahu Dengan Kita Berbagi Ide Mereka Bisa Ngasih Saran Saran Yang Berbeda Juga Buat Penelitian Kita Atau Buat Ide Kita Terus Ini Juga Ada Ketanya Sama Di Poin Yang Tiga Tentang Open Minded Kita Harus Membangun Relasi Dengan Baik Kita Nggak Bisa Menilai Sesuatu Menyimpulkan Sesuatu Berdasarkan Sudut Pandang Kita Sendiri Harus Memahami Cara Berpikir Orang Lain Dan Menghargai Orang Lain Juga Jadi Kalau Misalnya Kita Menilai Sesuatu Nggak Boleh Menurut Kita Sendiri Harus Banyak Membaca Dan Bisa Tahu Menurut Cara Pandang Orang Lain Itu Kayak Gimana Terus Kalau Mengenai Toleransi Apalagi Kalau Melanjutkan Studinya Di Luar Toleransi Yang Tinggi Harus Ada Dalam Diri Kipa Karena Kalau Di S2 Sendiri Misalnya S2 Lingkungan Kita Teman-teman Kita Berbeda Kalau Di S1 Dulu Teman-teman Kita Biasanya Perbedaan Usianya Di Atas Kita Satu Atau Dua Tahun Aja Tapi Kalau Di S2 Ini Banyak Teman-teman Kita Yang Usianya 40 Tahun Ke Atas Baru Menurutkan S2 Itu Juga Ada Yang Sudah Menjadi Manager Di Suatu Perusahaan Lalu Beliau Sudah Lalu Beliau Baru Melanjutkan S2 Itu Juga Ada Dan Pasti Cara Pertikin Mereka Juga Berbedakan Bagaimana Di Usia-usia Kita Ini Berpikirnya Jadi Kita Harus Saling Menghargai Dan Kalau Di Luar Negeri Itu Orang Menilai Kita Bukan Lagi Melihat Individunya Kita Tapi Melihat Dari Mana Kita Berasal Jadi Kalau Teman-teman Membuat Suatu Kesalahan Mereka Langsung Judgenya Itu Ternyata Orang Indonesia Yang Kayak Gini Jadi Kita Harus Membawa Nama Baik Negara Kita Juga Kemudian Kalau 15 Minit Lagi Di Masa Amerika Oke Oke Terus Kita Mau Sharing Juga Tentang Teori Dalam Dan VS Pengalaman Ini Saya Mau Sharing Sedikit Tentang Kapan Hari Saya Ada Kesempatan Untuk Ada Joint Research Di Perusahaan Lokal Di Pabrik Lokal Itu Merupakan Pabrik Furniture Nah Ketika Di sana Memang Kita Dilepas Oleh Profesor Kita Atau Supervisor Kita Jadi Kita Di sana Memang Dari Awal Kita Harus Merabah-rabah Kita Harus Tanya Tentang Masalah Yang Terjadi Apa Masalah Di Permukaan Apa Lalu Kita Lihat Kondisi Di Lapangan Seperti Apa Nah Itu Ketika Di sana Memang Kita Harus Berhubungan Dengan Orang-orang Dengan Bebagai Latar belakang Kita Harus Kontakt Dengan Managernya Supervisernya Ke Buruhnya Juga Kita Harus Kita Bisa Dapat Informasi Dari Mereka Juga Nah Terkadang Karena Memang Mereka Sudah Pengalaman Bertahun-tahun Jadi Kadang Teori Yang Kita Pelajari Di S1 Itu Memang Kondisinya Ideal Sementara Ketika Di Lapangan Kondisinya Seringkali Itu Tidak Ideal Nah Orang-orang Yang Punya Pengalaman Di Lapangan Ini Kadang Mereka Bisa Menyelesaikan Masalah Mereka Itu Tapi Tidak 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 Sesuai Dengan Teori Yang Sudah Kita Pelajari Teori Dasar Yang Sudah Kita Pelajari Nah Hal-hal Yang Menarik Ini Itu Kita Bisa Pelajari Juga Kita Harus Open Minded Nah Ini Kita Bisa Gunakan Ide-ide Yang Kita Dapat Dari Praktek Ini Untuk Penelitian Kita Juga Lalu Dari Pengalaman Si Pengalaman Ketika S1 Dan Ketika Belajar Di S2 Ini Ini Cuma Kita Sharing Tentang Tips-tips Untuk Melewati Skripsi Atau Penulisan Akademis Biasanya Yang Ditanyain Oleh Penguji Itu Apa Kalau kita Bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Ini Biasanya Skripsi Kita Gampang Lulusnya Yang 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 Pertama Itu Kita Harus Bisa Menjelaskan Dengan Jelas Masalah Apa Yang Kita Angkat Dan Kita Harus Bisa Meyakinkan Penguji Apakah Masalah Yang Kita Angkat Ini Benar-benar Sebuah Masalah Apa Cuman Masalah Yang Di Permukaan Atau Masalah Dasar Atau Akar Masalah Nah Ini Kita Harus Bisa Menjelaskan Dengan Baik Yang Kedua Untuk Mengetahui Mengenai Masalah Kita Masalah Yang Kita Angkat Ini Kita Harus Memang Banyak Membaca Dari Berbagai Source Dari Jurnal Dari Buku Itu Kita Harus Tahu Juga Lalu Kita Harus Menjelaskan Juga Apa Pentingnya Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Kita Angkat Tersebut Kalau Masalah Nggak Penting Ya Buat Apa Untuk Diselesaikan Masalah Sepele Atau Kalau Kalian Bisa Menjelaskan Bahwa Masalah Ini Bukan Masalah Sepele Melainkan Masalah Yang Penting Itu Juga Bisa Nah Lalu Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Kita Menggunakan Metode Apa Dan Kita Bakal Ditanyain Kenapa Pake Metode Ini Kenapa Bukan Metode Yang Lain Itu Biasanya Juga Ditanyain Nah Untuk Hasil Biasanya Kalau Di S1 Kadang Kadang Kalau Penelitian Kalian Gagal Dan Waktunya Nggak Cukup Itu Kalau Kalian Bisa Menjelaskan Kenapa Kalian Kenapa Penelitian Kalian Hasilnya Nggak Baik Itu Kalian Masih Bisa Untuk Lulus Cuman Kalian Harus Bener Bener Jelaskan Kenapa Ada Kegagalan Yang Terjadi Kenapa Hasilnya Buruk Itu Harus Dijelaskan Dengan Baik Nah Kalau Di S2 Itu Biasanya Hasil Yang Buruk Atau Kegagalan Itu Dianggap Sebagai Penelitian Yang Belum Selesai Jadi Kalau Kita Misal Waktu Penelitian Di S2 Itu Hasilnya Tetap Buruk Itu Artinya Kita Harus Tetap Lanjut Penelitian Sampai Kita Menemukan Hasil Yang Baik Nah Ketika Nanti Kita Membuat Laporan Itu Kita Bisa Menuliskan Di Dalamnya Kegagalan Kegagalan Kita Kenapa Lalu Kenapa Kita Bisa Berhasil Ya Terus Sedikit Tambahan Juga Kalau Dimacung Itu kan Kita Dulu Waktu Kuliah S1 Menurut Pengalaman Kami Itu Kita Udah Kayak Diteter Jurnal Di Ternyata Tiap Hari Kita Disuruh Membaca Jurnal Di Teater Jurnal Terus Itu Ternyata Sangat Berguna Untuk Kami Yang Teman Teman Nanti Melanjutkan S2 Jadi Gak Kaget Waktu Mas S2 Disuruh Dikasih Tumpukan Jurnal Membaca Ratusan Jurnal Nanti Gak Kaget Lalu Saya Lanjutkan Tentang Sistem Perkulian Disini Kalau Sistem Disini Gak Pake Semesteran Tapi Pake Sistem Musim Jadi Musim Semih Musim Panas Musim Gugur Musim Dingin Jadi Satu Mata Kuliah Untuk Satu Musim Sementara Satu Musim Sekitar Tiga Bulan Jadi Cukup Pendek Karena Cukup Pendek Gak Ada Ujian Tengah Musim Tapi Langsung Ujian Akhir Ujiannya Tetap Sama Ada Dalam Bentuk Proyek Laporan PPT Biasanya Kalau Di Universitas Ini Penilaiannya Basisnya Bukan APCDE Tapi Pake Sistem Berbasis 100 Kuliah Disini Sekitar Dua Setengah Tahun Semester Pertama Jadi Musim Pertama Dan Kedua Itu Biasanya Cuman Ambil Mata Kuliah Baca Jurnal Terus Kita Menentukan Arah Penelitian Kita Kedepan Itu Apa Nah Ketika Di Semester Dua Dan Ketiga Ini Kita Mulai Mengerjakan Proyek Nah Proyek Ini Kadang Bisa Kita Dapat Dari Senior Kita Bisa Dapat Dari Profesor Kita Atau Kita Bisa Cari Sendiri Kita Bisa Magang Juga Untuk Dapat Proyek Nah Dari Proyek Ini Kita Membuat Laporan Proyek Sekalian Untuk Penelitian Kita Nah Lalu Lanjut Di Semester Empat Dan Lima Kita Sudah Mulai Ngerjakan Untuk Tesis Nah Dan Tesis Ini Kita Bisa Lakukan Berdasarkan Proyek Yang Dulu Kita Kerjakan Jadi Bisa Diteruskan Atau Tes Kita Ini Bisa Mengambil Topik Yang Baru Yaitu Kebebasan Kita Nah Juga Sembari Mengerjakan Tesis Biasanya Kita Juga Bisa Rilis Artikel Di Jurnal Internasional Nah Ini Di Beberapa Universitas Memang Diwajibkan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Tapi Kalau Di Universitas Ini Tidak Diwajibkan Gitu Sih Lalu Ika Lalu Kalau Untuk Di Thailand Di Thailand Ini Sistem Sistem Perkuliahannya Mirip-mirip Sama Kayak Di Indonesia Sama Kita Menggunakan Sistem SKS Penilaian Juga Pakai ABCD Terus Yang Sedikit Berbeda Di Jam Masuk Kuliah Umumnya Kalau Di Thailand Itu Jam Masuk Kuliah Dan Masuk Sekolah Itu Jam 9 Pagi Kalau Di Indonesia Kan Jam 7 A 8 Pagi Lalu Jam Pengganti Jika Dosen Tidak Bisa Mengajar Itu Juga Pasti Ada Jam Penggantinya Sama Kayak Di Indonesia Sama Juga Ada Praktikum Ada Filtret Atau Kunjungan Keusahaan Ada Proyek Ada Kejaan Lompok Ada Individual Project Presentasi Juga Pasti Ada Kuis Kayak Dimacung Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Itu Ada Terus Faktu Semester Satu Kalau Di Thailand Itu Khususnya Kalau Untuk International Student Kita Lebih Banyak Diajar Biar Kita Cepat Diajap Filtri Kunjungan Kunjungan Ke Tempel Tempel Tempat Wujudah Di Bukitar Bangkok Terus Mengunjungi Beberapa Perusahaan Lalu Kalau Kuliah Kuliah Di Kelasnya Kita Lebih Ke Kuliah Dasar Beberapa Matemat Kuliah Statistik BIPI Operation Research Diajarkan Di Semester Satu Dan Semester Satu Ini Kita Tidak 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 Tugas Cuman Sedikit Tugasnya Dan Kualitnya Maksud Sedikit Karena Kita Lebih Fokus Ke Adaptasinya Dulu Untuk Internasional Studinya Lalu Semester Dua Dan Kita Sudah Mulai Mengerjakan Proyek Proyek Besar Biasanya Ada Perusahaan Yang Ada Proyek Lalu Kita Dikasih Proyek Itu Kita Disuruh Menulis 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 Lalu Kita Sudah Mulai Membaca Jurnal Buat Penelitian Kita Dan Menulis Proposal Tesis Lalu Di Semester Empat Atau Biasanya Nambah Satu Semester Jadi Semester Empat Dan Lima Udah Fokus Ke Penelitian Atau Fokus Ke Tesis Dan Lagi-lagi Baca Jurnal Lagi Buat Penunjang Penelitian Kita Atau Tesis Kita Lalu Mengikuti Internasional Conference Atau Mempublish Penelitian Kita Di Jurnal Nah Kalau Di Mahidol Ini Mengikuti Internasional Conference Atau Publish Di Internasional Jurnal Yang Sudah Kopas Itu Menjadi Salah Satu Syarat Kelulusan Nah Kemudian Setelah Ini Saya Mau Sharing Sedikit Gimana Lingkungan Dan Bia Hidup Disini Terutama Di Kota Yang Setempat Saya Tinggal Sekarang Di Kota Hangzhou Nah Disini Kotanya Dekat Sama Shanghai Lalu Ini Memang Tempat Pusat Alibaba Kalau Kalian Tahu Alibaba Nah Ini Di Kota Ini Tetap Empat Musim Kadang Ada Salju Kayak Tahun Kemarin Ada Cuman Tahun Ini Gak Ada Lalu Yang Gambar Di PPT Ini Itu Danau Di Pusat Kota Memang Tempat Sangat Terkenal Terus Kalau Kalian Tahu Pernah Dengar Tentang Legenda Ular Putih Nah Itu Memang Tempat Disini Oh Pai Sujen Ya Itu Tempat Disini Ini Waktunya Memang Sudah Habis Cuman Kan Ini Karena Kita Sudah Bahas Lebih Santai Mungkin Sambil Ada Pertanyaan Itu Juga Boleh Jadi Sambil Tidak Apa-apa Kan Nah Dimas Sendiri Tapi Ini Pertanyaan Pertama Dari saya Ngelihat Winter Jadi Kesannya Sama Winter Ini Seindah Dan Se Fantastis Bayangan Awal Tentang Winter Atau Nggak Ya Pertama Tama Kalau Awal Awal Memang Excited Terutama Kalau ada Lingkungan Atau Pemandangan Contohnya Pemandangan Kayak gini Memang Bagus Waktu itu Saya juga Sempat Kesana Sempat Ambil Foto Cuman Memang Tampilkan Disini Memang Bagus Cuman Kalau Udah Lama Lama Di Luar Dingin Juga Lalu Kalau Nggak Di Dalam Di Dalam Kamar Nggak Ngapa Ngapain Dingin Juga Kalau Nggak Ada Pemanas Atau Gimana Ya Agak Tersiksa Si Ya Nggak Bisa Bertahan Hidup Ya Memang Harus Ada Pemanas Ya Jadi Keliatannya Aja Indah Gitu Ya Tapi Setelah Dirasain Sendiri Tidak Seindah Bayangannya Ya Ya Gitu Tergantung Kalau Kita Ke Tourist Spot Itu Ketempat Yang Bagus Bagus Ya Memang Bagus Tapi Kalau Udah Sampai Kita Ke Kamar Itu Tiap Hari Dingin Banget Jadi Pembayarannya Mereka Semua Udah Digital Mereka Kita Mereka Disini Itu Udah Biasanya Udah Nggak Pakai Duit Jadi Langsung Duit Duit Cash Maksudnya Jadi Pakai HP Semua Tinggal Scan Nanti Kalau Misal Kita Mau Beli Buah Ketika Mereka Ada QR Code Kita Tinggal Scan Nanti Langsung Terbayarkan Terus Ini Misal Ada Fiturnya Ketika Kita Makan Bareng Ini Lalu 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 Buat Grup Nah Itu Nanti Satu Orang Bayar Dulu Itu Nanti Di Grup Nya Bisa Kita Bayar Sendiri Sendiri Jadi Kayak Pembagian Pembayaran Gitu Memang Harganya Lebih Mahal Sedikit Ya Mungkin Sama Surabaya Sama Jakarta Lebih Mirip Karena Memang Hangzhou Ini Kota Kotanya Cukup Kota Besar Terus Tapi Internet Internet Ini Yang Tertulis Kalau Disini Itu Sekitar Rp170.000 Nah Ini Tentu Kalau Mahasiswa Ini Murah Banget Kalau Mahasiswa Itu Kita Cuma Sebulan Cuma Habis Rp36.000 Internet Tapi Kalau Mahasiswa Ya Kalau Mahasiswa Memang Kalau Disini Mahasiswa Dapat Banyak Subsidi Termasuk Makanan Itu Di kantin Itu Murah Banget Kalau Disini Kan Misal Di luaran Kita Bisa Habis Antara Rp50.000 Sampai Rp300.000 Memang Itu Kalau Di Kantin Ya Memang Kita Antara Rp20.000 Itu Udah Bisa Tapi Tadi Dimas Curhat Kalau Makanannya Cocok Nggak Nah Ini Makanan Tetap Masalah Ya Karena Udah Puluhan Tahun Di Indonesia Udah Rasanya Lidahnya Udah Lidah Indonesia Yang Paling Dikangen Sampai Dite Ini Apa Makanan Indonesia Ya Apa Rendang Atau Bakso Sate Bakso Nasi Goreng Disini Ada Nasi Goreng Tapi Rasanya Beda Kalau Untuk Restoran Indonesia Gitu Mungkin Biasanya Ada Kayak Chinatown Kalau Di Luar Ini Kayak Indonesian Town Itu Ada Apa Nggak Yang Jual Khusus Makanan Indonesia Nggak Ada Kalau Disini Nggak Ada Kalau Disangkai Ada Dan Harganya Pun Mahal Silahkan Dilanjut Mas Terus Ini Saya Mau Sharing Dikit Tentang Makanan Yang Lagi Populer Disini Ini Semacam Hot Pot Jadi Satu Makanan Satu Meja Itu Ada Berbagai Macam Daging Itu Nanti Kita Masukin Di Dalam Kualinya Itu Ada Yang Pedas Ada Yang Pedas Biasanya Dagingnya Macem-macem Dan Biasanya Ini Nggak Halal Karena Ada Daging Babinya Juga Ada Ceruannya Dan Lain-lain Tapi Kalau Misal Kalian Kuatir Apakah Nggak Ada Makanan Halal Disini Jangan Kuatir Karena Disini Di Kota Kecil Pun Itu Setiap Berapa Ratus Meter Itu Pasti Ada Semacam Restoran Halal Nah Yang Yang Punya Itu Juga Orang-orang Muslim Jadi Salah Satu Suku Minoritas Disini Itu Mereka Memang Suku Muslim Dan Mereka Biasanya Diaspora Atau Menyebar Di Berbagai Kota Disini Dan Restoran Restoran Mereka Halal Seperti Itu Nah Ini Yang Kedua Makanan Yang Populer Itu Seperti Korean Barbecue Di Malang Juga Ada Kira-kira Sama Lalu Yang Ketiga Itu Makanan Yang Lagi Populer Itu Ini Itu Kayak Lobster Tapi Kecil-kecil Biasanya Kalau Ada Perayaan Atau Ada Ulang Tahun Sama Teman-teman Ada Kegiatan Apa Gitu Biasanya Makannya Kira-kira Ini Biasanya Yang Paling Populer Ini Jadi Ketika Ada Suatu Event Makannya Makan Ini Terus Giai Transportasi Kira-kira Sama Untuk Bis Dan Lain-lain Itu Juga Harganya Murah 4.000-6.000 Itu Juga Bisa Dan Pembayarannya Udah Online Juga Ini Misalnya Bis 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 Listrik Nah Itu Kita Scan Itu Udah Bisa Naik Lalu Yang Populer Disini Motor Tapi Motornya Bukan Motor Bensin Disini Motornya Kebanyakan Motor Listrik Jenisnya Macem-macem Bisa Kenceng Juga Di Di Kampus Biasanya Disediakan Atlet Atlet Listrik Untuk Ngecas Juga Ada Ini Sepeda Umum Di Di Dalam Kota Itu Kita Bisa Pakai Jadi Nanti Kita Tinggal Scan Juga Lalu Nanti Kuncinya Kebuka Terus Kita Bisa Langsung Pakai Kalau Kita Udah Selesai Pakai Kita Tinggal Kunci Lagi Nanti Otomatis Sudah Terkunci Juga Di Sistem Lalu Untuk Baju Dan Misal Kalau Mau Nonton Juga Harganya Memang Lebih Mahal Untuk Nonton Nah Kalau Baju Yang Disini Memang Keliatannya Lebih Mahal Tapi Ini Memang Baju Baju Yang Bermerek Kalau Misal Kalian Mau Cari Yang Bermerek Atau Yang Cukup Murah Memang Baju Baju Biasa Yang Harga Rp 25.000 Rp 50.000 Itu Tetap Ada Jadi Tergantung Kita Mau Cari Yang Kualitas Apa Itu Tetap Ada Jadi Yang Kalau Kalian Mau Irit Mau Cari Yang Murah Itu Ada Kalau Mau Cari Yang Mahal Juga Ada Ini Sekitar Ini Juga Ngasih Gambaran Sedikit Tentang Gaji Kalau Gaji Disini Rata Ratanya Kalau Disini Tertulisnya Sekitar 15 Jutaan Per Bulan Nah Ini Kalau Dari Yang Saya Dengar Si Ya Itu Kapan Hari Di Perusahaan Itu Saya Dengar Kalau Lulusan Teknik Industri S1 Dengan Pengalaman Kerja 3-5 Tahun Itu Bisa Dapat Sekitar 12.000 RMB Itu Sekitar 24 Jutaan Kita Kamu Kamu Juga Dikasih Kayak Living Cost Ini Saya Dapatnya Yang Full Scholarship Jadi Untuk Biaya Sekolahnya Gratis Terus Kita Dikasih Akomodasi Kita Dapat Kamar Lalu Kita Tiap Bulan Juga Ada Dikasih Uang Selaku Jadi Cukup Lumayan Sejahtera Sejahtera Terus Itu Tergantung Itu Lifestyle Kalau Saya Tidak Terlalu Yang Gimana Tentang Spending Money Jadi Saya Lebih Cenderung Untuk Bisa Saving Ya Tidak Terlalu Pelit Amat Kalau Kita Mau Beli Beli Aja Tapi Kalau Tidak Butuh Ya Beli Itu 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 Berarti Pelatnya Rika Ya Sekarang Kita Terbang Ke Thailand Yang Jalan-jalan Online Dulu Di Tempat Kuliahnya Aja Komodo Kecil Itu Jalan-jalan Itu Benar Atau Benar Bukan Bukanku Kecil Komodo Kecil Kecil Bukanku 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 Boleh Diceritain Jadi Mahiduri Itu Ada Banyak Camposnya Kalau Buat Teknik Teknik Itu Lokasinya Dari Selaya Selaya Itu Dimana Selaya Itu 20km Dari Bangkok Jadi Kalau Diumamakan Itu Selaya Batu Bangkok Itu Malang Nah Di gambar Yang Slide Ini Ini Icon Mahidol Jadi Di sini Biasanya Kita Di Adakan Diadakan Musik Konser Musik Di sini Terus Kalau Wisuda Ajaranya Di sini Terus Gambar Yang Sebelah Kanan Ini Salah Satu Gedung Gedung Yang Ada Di Mahidol Juga Kemudian Yang Tadi Sudah Saya Sedikit Simpung Bisnis Tersatu Itu Lebih Banyak Kita Diajak Filtri Perkenalan Sama Lingkungan Lingkungan Di Thailand Sama Teman Angkatan Kita Di Foto Ini Pertama Kalinya Kita Ketemu Sama Teman Angkatan Dan Kita Diajak Gala Diner Biar Biar Bisa Lebih Mengenal Mengenal Teman Teman Satu Kelas Kita Terus Yang Satu Kelas Apa Hanya Dari Indonesia Aja Atau ASEAN Aja Atau Dari Seluruh Dunia Yang Satu Kelas Seluruh Dunia Terus Yang Sebelah Kanan Ini Waktu Diadakan Acara Perkenalan Buat Semua Mahasiswa Graduate S2 Dan S3 Di Mahidol International Student Mereka Ngadain Acara Olahraga Bersama Banyak Kelompok Kelompok Warna Merah Ada Ratusan Mahasiswa S1 S2 S2 Terus Ini Waktu Kita Diajari Cara Membuat Makanan Nikah Thailand Satu Kelas Terus Ini Waktu Kita Kunjungan Perusahaan Terus Waktu Kita Mengunjungi Tempel Di Dekat Angkok Nah Ini Yang Kita Dikasih Tuk Kita Dikasih Tuk Selanjutnya Kita Cari Tau Sendiri Ini Foto Waktu Saya Mencoba Belajar Menggunakan Halo Yeri Sorry Tadi Sempat Keputus Oke Kemudian Kalau Transportasinya Ini Gede Jadi Mereka Menyediakan Transportasi Buat Kita Keliling Kampus Ini Contohnya Namanya Trem Ini Bisa Ditemukan Di Depan Setiap Fakultas Yang Ada Di Mahidol Salaya Jadi Kita Bisa Keliling Kampus Pakai Transportasi Ini Dan Ini Gratis Terus Ada Juga Sepeda Penyewaan Sepeda Jadi Kita Kalau Sewa Ini Buat Keliling Keliling Kampus Juga Buat Kita Fakultas Kita Pinjam Pakai KTM Kita Bisa Pakai Sepeda Seharian Lalu Ini Ada Kamar Bus Ini Shuttle Bus Mahidol Ini Juga Gratis Karena Mahidol Punya Banyak Cabang Universitas Tadi Kalau Misalnya Jam Begini Kita Ada Kuliah Lalu Lalu Jam Kuliah Di Kota Lain Kita Bisa Pakai Satu Habis Itu Terus Ini 515 Ini Transportasi Umumnya Bangkok Jadi Di Bangkok Ini Banyak Banget Transportasi Umum Kita Kemana Mana Tidak Perlu Pakai Kendaraan Pribadi Transportasi Umum Transportasi Umum Mudah Banget Digunakan Dan Sampai Ke Pelosok Pelosok Pun Ada Jadi Orang Sini Lebih Memilih Pakai Transportasi Umum Daripada Transportasi Pihad Terus Ini Gambar Angkotnya Thailand Namanya Songteo Kalau Perbedaan Thailand Dan Indonesia Sebenarnya Buat Orang Indonesia Tidak Perlu Waktu Lama Buat Bisa Adap Tasi Sama Lingkungan Yang Ada Di Thailand Cuman Ada Beberapa Perbedaan Misalnya Dalam Greeting Kita Ketemu Sama Temen Ketemu Sama Siapa Siapa Itu Tidak Cuman Say Hai Halo Dada Dada Gitu Enggak Tapi Disini Mengatukan Tangan Terus Sambil Menunduk Walaupun Sama Temen Sambil Ngomong Sama Dika Terus Ini Kayaknya Untuk Masa Covid Maling Cocok Jadi Enggak Enggak Usah Jabat Tangan Tapi Sopas Kalau Makanan Cukup Cukup Lama Buat Kita Apalagi Warga Indonesia Buat Adaptasi Sama Makanan Karena Makanan Thailand Itu Beda Rasanya Beda Sama Makanan Indonesia Mereka Punya Tempah Rempah Atau Daun Daunan Yang Di Indonesia Gak Ada Atau Gak Umum Digunakan Untuk Makanan Tapi Ditalani Umum Dan Hampir Semua Makanan Itu Sama Rasanya Wangi Asam Pedas Jadi Cukup Susah Beradaptasi Untuk Makanan Ini Contohnya Green Curry Rasanya Mirip sama Curry Cuman Dia Ada Wangi Wanginya Daun Yang Daun Papaya Salat Papaya Yang Disurut Kacang Panjang Dikasih Perasan Sikit Nipis Sama Fermentasi Ikan Rasanya Sedikit Aneh Dan Makanya Ini Sama Nasi Biasanya Rata-rata Makanannya Kejut Ya Mereka Suka Asum Mereka Suka Asum Dan Pedas Terus Ini Sekilas Kayak Cilok Kenyak Saya Pikir Awal-awal Sebelum Mencoba Ini Kayaknya Cilok Ternyata Bukan Luarnya Itu Mirip Sama Cilok Cuman Dalamnya Itu Daging Kacang Sama Gula Merah Manis Banget Tapi Ada Daging Rasanya Campur Aneh Nah Ini Makanan Yang Paling Terkenal Cambilan Terkenalnya Kalau Udah Mendengar Kata Thailand Pasti Langsung Menjurusnya Ke makanan Makanan Ekstrimnya Jadi Ini Camilan Umum Di Thailand Banyak Banget Street food Street food Yang jualan Kayak Gini Mudah Ditemui Bahkan Ada Yang Dalam Bentuk Sasset Kayak Ciki Mereka Mereka Kalah Jengking Koreng 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 Juga Ada Kamu Sudah Nyoba Belum Rik Tidak Mau Atau Sekarang Kamu Tiap Hari Snek Kalah Jengking Gitu Buat Kampus Halo Rik Halo Oke Nah Ini Baru Kedengaran Gimana Kamu Danyobain Enggak 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 Mau Coba Kayaknya Enggak Berani Tapi Kalau Temen Sekelas Yang Orang Thailand Mereka Sambil Nyamil Nyamil Kalah Jengking Gitu Enggak Biasanya Mereka Sukanya Ulet 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 Saku Ulet 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 Oke Oke Ini Agak Cip Dia Nggak Main Kalau Di Sebelah Yang Nyamil Ulet Oke Oke Menarik Bang Kemudian Ini Ya Rik Silahkan Dilanjut Nah Kalau Untuk Biaya Hidup Di Thailand Terutama Di Bangkok Ya Gimana Halo Halo Rika 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 Bisa Kedenggeran Iya Oke Nggak Apa-apa Langsung Dilanjut Tadi Tampilannya Udah Muncul Jadi Untuk Biaya Hidup Di Thailand Khusususnya Di Bangkok Di Bangkok Dan Salaya Ini Mirip-mirip Sama Di Kota-kota Besar Di Indonesia Kayak Mirip Di Malang Jadi Kalau Karansinya Di Thailand Kan Bat Satu Bat Setara Sama 442 Atau Sekitar 450 Rupiah Satu Bat Nah Coba Saya Jelaskan Sedikit Ke Kebutuhan Pokok Sandang Pangan Papannya Nah Kalau Pakainya Udah Tau Sendiri Terutama Buat Cewek Kalau Baju-baju Bangkok Bagus-bagus Dan Murah-murah Dengan 50 Bat Atau 22.000 Itu Udah Dapat Kemeja Udah Dapat Celana Kain Kayak Gitu Terus Dengan Harga 400.000 Atau 300.000 Itu Udah Bisa Dapat Gaun Pengantin Terus Baju Murah Jadi Berapa Banyak Atau Mungkin Jastip Nah Ya Itu Kalau Makanan Oke Waktunya Sambil Sambil Reminder Waktunya Sekitar 12 Menit Lagi Ya Sama Makanan Harganya Kayak Di Malang Satu Kali Makan Itu 10.000 13.000 15.000 Tergantung Makannya Dimana Kalau Misalnya Di Mal Ya Bisa Sampai 45.000 20.000 Pun Juga Ada Kalau Di Mal Cuman Bedanya Detailan Ini Warung Warung Makan Itu Mereka Jarang Jual Makanan Dan Minuman Biasanya Mereka Cuman Menyediakan Air Putih Dan Air Putih gratis Jadi Kalau Kita Ke Warung Makan Di Thailand Beli Minumnya Ada Di Toko Lain Mereka Tidak Menjual Minumannya Terus Kalau Untuk Tempat Tinggal Ini Dormitorinya Di Mahidol Kalau Tinggal Di Dong Di Dalam Kampus Lebih murah Daripada Tinggalnya Di Dua Sampai Empat Orang Dan Harganya Kalau Di Dorm Itu Bisa Rp450.000 Kalau Dirupiahin Perbulannya Kalau Di Luar Itu Paling Murah Satu Jutaan Kalau Dirupiahin Oke Ini Sambil Saya Beralih Ke Pertanyaan Yang Masuk Ini Ada Beberapa Pertanyaan Albert Sendiri Sudah Menanyakan Dua Pertanyaan Albert Dari DKV Yang Pertama Kalau Selamat Siang Kak Dimas Gimana Caranya Untuk Mengikuti Studi Non-Degeri Chinese Language And Culture Di Tiongkok Apa Sebenarnya Yang Harus Dipersiapkan Terutama Kalau Mahasiswa Tingkat 3 Dan 4 Itu Semester 5 Dimas Ingin Mengasah Skill Bahasa Mandarin Kalau Mau Kalau Dari Pengalaman Saya Dulu Saya Cukup Untuk Pertama Kita Harus Ada Sertifikasi Untuk HSK Paling Tidak HSK 4 Itu Kita Sudah Bisa Daftar Untuk Lanjut Ke Siswa Konfusius Yaitu Untuk Non-Degree Deluar Dari Jurusan Prodi Bahasa Bahasa Mandarin Jadi Bekalnya HSK 3 Eh HSK 4 Minimal 4 Kalau HSK 3 Dulu Itu Cuman Bisa Setengah Tahun Setengah Tahun Tergantung Kalau 4 Biasanya Bisa Sampai Setahun Tergantung Regulasi Mereka Karena Waktu Tahun Waktu Saya Daftar HSK 4 Cuman Bisa Untuk Biasiswa Selama Setengah Tahun Tergantung Kadang Ada Perubahan Berarti Bert Ini Juga Menjawab Pertanyaan Yang Apakah Kalau Kelas Bahasa Mandarin Satu Atau Dua Aja Juga Bisa Berarti Tidak Bisa Ya Bert Harus HSK 4 Pertanyaan Albert Selanjutnya Untuk Kak Rika Dan Kak Dimas Berdua Di China Dan Thailand Lebih Dahulu Soalnya Sempat Lihat Di Beberapa Universitas Luar Negeri Kayak Singapura Australia Itu Kalau Mau Daftar Sebagai Researcher Itu Harus Punya Pengalaman Kerja Minimal Dua Tahun Apakah Kalau Di Thailand Sama China Yang Kakak Alami Itu Juga Kayak Gitu Lalu Kalau Kayak Masa Studinya Untuk Research Amat Praktek Itu Barengan Atau Terpisah Misalkan Research Dulu Dua Tahun Baru Nanti Praktek Terje Seti Tahun Atau Gimana Juga Dulu Mungkin Boleh Kalau Di Mahidol Ini Tidak Ada Persyaratan Harus Punya Pengalaman Kerja Dulu Kayak Saya Pengalaman Saya Belum Lulus S1 Sudah Keterima S2 Disini Waktu Itu Masih Menulis Tesis Belum Sidang Jadi Pengalaman Kerja Kalau Di Mahidol Itu Enggak Oke Enggak Perlu Ada Pengalaman Kerja Kalau Untuk Research Sama Praktek Kalau Research Sama Praktek Itu Juga Kita Seiring Berjalannya Waktu Nanti Kita Disini Kalau Sudah Di Kampus Di Mahidol Itu Nanti Kita Dikasih Kalau Mau Kalau Kalau Mau Research Apa Kesempatan Research Apa Atau PKL Kemana Itu Disini Oke Karika Videonya Bisa Dinyalai Enggak Atau Connectionnya Trouble Ya Iya Macet Macet Oke 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 Kalau Di Dimas Gimana Dimas Kalau Disini Sama Juga Enggak Harus Ada Pengalaman Kerja Tapi Dari Pengalaman Sekarang Dimas Yang ke Macet Halo Dimas Halo Koneksinya Yang ke Dimas Yang error Oke Iya Udah Balik Dimas Gimana Oke Oke Jadi Kalau Disini Enggak Ada Requirement Tertentu Untuk Kerja Dulu Atau Ada Pengalaman Kerja Dulu Tapi Ketika Saya Bersosialisasi Dengan Teman-teman Di lab Yang Ada Pengalaman Kerja Biasanya Mereka Ada Dengan Adanya Pengalaman Kerja Yang Mereka Miliki Sebelum Masuk Ke Dunia Penelitian Itu Mereka Biasanya Ada Pandangan Pandangan Tertentu Yang Kita Enggak Punya Kalau Kita Belum Bekerja Itu Kita Juga Bisa Ada Keuntungannya Kalau Kita Pernah Bekerja Seperti Itu Karena Kayak Yang Tadi Di Mas Kita Kadang Untuk Diprakteknya Belum Tentu Sama Sama Pasti Ada Proyek Kalau Disini Jadi Sembari Kita Ada Proyek Itu Kita Juga Bekerja Kita Juga Meneliti Tetap Karena Lingkupnya Dalam Lingkup Teknik Industri Jadi Kita Fokus Memecahkan Masalah Kita Improve Sistemnya Sembari Kita Memecahkan Masalah Dari Data-data Yang kita Dapat Itu Juga Bisa Menjadi Bahan Bagi Kita Untuk Melakukan Penelitian Jadi Jalan Barengan Ya Dua-dua Oke Next Pertanyaannya Ini Dari Ido Ido Gimana Kalau Kasusnya Setelah Lulus Saya Pengen Kerja Dulu Selama Beberapa Tahun Lalu Baru Ngajuin Biasiswa Untuk Lanjut S2 Menurut Kalian Bisa Atau Enggak Atau Pertimbangan Lainnya Silahkan Kalau Dari Saya Dulu Ya Kalau Menurut Saya Bisa Aja Dan Kalau Misal Kalian Ada Pengalaman Kerja Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Kalau Kalian Ada Pengalaman Kerja Biasanya Ketika S2 Kalian Bakal Ada Pengetahuan Lebih Mengenai Dunia Kerja Dan Kalian Bisa Bandingin Antara Teori Yang Dulu Kalian Dapat Sama Ketika Kondisi Dunia Kerja Yang Gak Ideal Itu Kayak Apa Jadi Ketika S2 Itu Kalian Gak Cenderung Melulu Fokus Ke Hal-hal Yang Ideal Tapi Kalian Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Gak Ideal Yang Sering Kita Temui Di Dunia Kerja Oke Oke Kalau Rika Iya Sama Kerja Dulu Baru Lanjut S2 Itu Juga Bisa Banget Kalau Di Sini Terus Setau Saya Juga Kalau Di Thailand Ini Enggak Dipatasin Usianya Kalau Mau Lanjut S2 Usia 50 Tahun Pun Masih Bisa Daftar S2 Di Sini Oke Wah Menarik Ini Oke Siap Teman-teman Ini Saya Hentikan Untuk Sesi Tanya Jawabnya Sampai Di Sini Karena Sekarang Udah Jam 2 27 Juga Saya Langsung Kembali Ke Kak Tara Dulu Silahkan Kak Tara Ya Mungkin Untuk Nambahin Dari Informasi Aja Untuk Fasilitas Apa Yang Disediakan Universitas Majung Untuk Teman-teman Ex-Chain Keluar Negeri Itu Kayak Misalnya Apakah Setelah Kerja Masih Bule S2 Kalau Dari Opportunity Yang Masuk Ke Kita Itu Tidak Masalah Selama Kalian Tetap Punya Tema-tema Yang Nanti Misalnya Kerjanya Mungkin Agak Berbeda Sama Skrip Yang Dilakukan Di S1 Itu Yang Harus Disesuaikan Kalian Maunya Fokusnya Nanti Untuk Proyeknya Kemana Nah Kalau Dimacung Sendiri Kita Ada Program Outbound Dan Inbound Nah Mungkin Kalau Yang Saya Jelasin Yang Outbound Itu Kita Ada Long Term Mid Term Sama Ada Yang Short Term Jadi Kalau Short Term Itu Misalnya Ke Korea Itu Kita Ada Summer Camp Atau Workshop Kita Ada Kerjasama Wisely Termasuk Yang Short Term Itu Kita Ada Banyak Kerjasamanya Jadi Kalau Teman-teman Mau Seminggu Seminggu Mau Jadi Itu Nanti Ada Poinnya Juga Teman-teman Yang Nanti Teman-teman Ibu Devi Di Bagian Kemahasiswaan Nah Untuk Midterm Itu Kita Ada Exchange Sama Internship Jadi Kalau Exchange Biasanya Satu Semester Sampai Satu Tahun Terus Kita Ada Long Term Kita Nawarin Juga Untuk Biasiswa S2 Yang Masuk Kami Nah Kalau Inbound Sendiri Nah Mungkin Kalau Teman-teman Masih Takut Nih Mau Luar Kita Sering Banget Kedatangan Orang Dari Luar Negeri Juga Ada Yang Sebagai Intern Ada Yang Juga Ex-Mins Kayak Yang Teman-teman Dari China Yang Masuk Kemudian Kita Juga Nantinya Akan Ada International Class Jadi Teman-teman Bisa Satu Kelas Sama Ada Summer Camp 2021 Rencananya Tahun Depan Mau Open Untuk Summer Camp Kalau Teman-teman Pingin Jadi Panitia Dan Beberapa Foto Foto Aja Nah Ini Kalau Yang Ini Juga Ke China Yang Bawah Itu Yang Datang Kita Dari Tongren University Jadi Kalau Datang Kesini Kita Ajak Kelas Drama Dan Yang Lainnya Kita Ada Beberapa Jadi Teman-teman Kalau Mau Ke Korea China Mungkin Tadi Saya Lihat Ada Yang Pertanyaan Ke Jepang Ada Nah Kebetulan Untuk Yang Ke Jepang Sementara Ini Kami Kerjasamanya Untuk Kimia Jadi Kimia Itu Kalian Bisa Intern Seperti PKL Ke Sizuka Itu Ada Tapi Kalau Misalnya Kalian Dan Main Danu Kemarin Itu Dari DKP Juga Sempat Belajar Tentang Desain Kimono Di Sana Karena Memang Dia Butuh Tahu Gimana Orang Jepang Membuat Desain DKP Tapi Dari Kimononya Jadi Nanti Tergantung Kebutuhan Teman-teman Bisa Langsung Hubungi Saya Di Kantor KKUI Atau Ketemu Dengan Bapak Jasmine Untuk Diskusi Lebih Lanjut Opportunity Apa Terutama Pasca Covid Ini Karena Semua Berubah Jadi Ada Kemungkinan Workshop Separuh Online Terus Nanti Tahun Depannya Baru Ke Jerman Atau Kemana Jadi Boleh Diskusi Ke Saya Tentang Opportunity Mulai Dari Yang Free Sampai Kalau Teman-teman Misalnya Mau Bayar Sendiri Itu Ada Ini Itu Pak Siska Ini Kota Yang Terakhir Jadi Apapun Umurnya Membatasi Kita Tidak Tahu Potensi Itu Aja Baik Oke Terima kasih Kak Tara Teman-teman Apakah Saya Buka Pertanyaan Terakhir Untuk Kak Tara Apakah Ada Pertanyaan Untuk Kak Tara Oke Oke Karena Belum ada Pertanyaannya Masuk Kak Dimas Kak Rika Terima kasih Banyak Ini Sudah Bersedia Online Dari Tempatnya Masing-masing Di Thailand Dan China Terima kasih Ini Informasinya Banyak Sekali Terutama Untuk Teman-teman Yang Mau Lanjutin Studi Lanjut Kayak Tadi Yang Kak Rika Bilang Misalkan Kalau Di Thailand Tidak Ada Batasan Usia Dan Lainnya At Anytime Kalau Mau Lanjut Studi Kesana Bisa Kalau Teman-teman Yang Butuh Informasi Lebih Lanjut Terkait Biasiswa Exchange Dan Lainnya Kayak Yang Barusan Katara Sharekan Nanti Bisa Kontakt Lebih Lanjut Ke Katara Katara Tadi Alamat Email Belum Dijetkan Itu Ada Di Kkui At Macung Dot Ac Dot Ide Atau Mustika Dot Tara At Macung Dot Ac Dot Ide Nah Silahkan Atur Waktu Untuk Bisa Ngobrol Dengan Katara Ataupun Jasmine Dan Tim Untuk Membicarakan Peluang Lebih Lanjut Teman-teman Untuk Studi Lanjut Ya Terima kasih Banyak Rika Terima kasih Banyak Dimas Kak Faisal Juga Kayaknya Masih Bergabung Di Tengah-tengah Rapat Terima kasih Banyak Bersedia Sharing Di Kami Besok Kami Akan Lanjut Jam 2 Siang Untuk Seri Entrepreneurial Kita Ada 2 Narasumber Yang Sudah Akan Hadir Besok Yaitu Kak Andreas Dan Juga Kak Lutfi Besok Kita Gali Lebih Lanjut Jangan Lupa Siapin Pertanyaannya Tetap Akan Ada Surprise Dari Pusat Karir Universitas Macung Oke Kak Rika Kak Dimas Ada Kata-kata Terakhir Untuk Adik-adik Yang Di Macung Dan Di Luar Macung Silahkan Ya Ada Buat Teman-teman Yang Punya Keinginan Lanjut Studi S2 Terutama Di Luar Negeri Gak Usah Takut-takut Mencoba Buat Beasiswanya Beasiswanya Banyak Banget Mereka Menyediakan Beasiswa Tetap Semangat Banyak Konsultasi Juga Sama KKUI Kalau Yang Dimacung Soalnya Waktu Pengalaman Saya KKUI Macung Itu Banyak Membantu Bahkan Dalam Membuat Motivation Letter Kita Diajarin Gimana Biar Bikin Motivation Letter Biar Menarik Para Interviewer Diajarin Cara Menjawab Saat Interview Bahkan Sampai Saya Sudah Sampai Sini pun Tetap Ditayak-tayak Ini Tetap Diperhatikan Di update Ya Terima kasih Sekali Dan Teman-teman Banyak Konsultasi Kalau Mau Keluar Negeri Terima kasih Dimas Silahkan Sama Juga Jadi Jangan Takut Untuk Terus Nambah Pengetahuan Kita Banyak Kesempatan Di luar Sana Banyak Juga Jenis-jenis Beasiswa Yang bisa Kalian Dapat Juga Jangan Takut Apakah Nanti Kalian Bisa Survive Pasti Bisa Banyak Jalanya Juga Terus Juga Dari Macung Juga Mereka Pasti Bisa Bantu Juga Karena Saya Dapat Bantuan Dari Macung Jangan Takut Tetap Semangat Terima kasih Nanti Kalau Tuan-tuan Mau Nanya Lebih Lanjut Tentang Studio Di sana Saya Kontak-kontak Lagi Dimas Siap Thank you Baik Teman-teman Terima kasih Semua Untuk Kehadirannya Kita Sudah Sampai Di bawah Hujung Acara Saya Sudah Sharekan Untuk Link Laman Feedback Silahkan Isi Linknya Yang Sesuai Dengan Anda Di Jetbox Kami Akan Berikan Sertifikat Virtual Dan Juga Kehadiran Berdasar Pada Data Yang Masuk Pada Laman Feedback Silahkan Diisi Laman Feedback Hanya Akan Kami Buka Hingga 45 Menit Kedepan Setelah Itu Kami Akan Tutup Aksesnya Terima Terima kasih Untuk Partisipasinya Kita Ketemu Lagi Di Seri Seri Mendatang Sampai Ketemu Semuanya Thank you Dimas Thank you Rika Sampai 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 selamat menikmati